Pendekar Majapahit Jelit 1. Untukku sendiri. Kutulis apa yang dapatku hayalkan. Kususun apa yang dapatku rangkaikan, namun kemampuanku terbatas. Kadang, kadang tanganku berhenti, tak mau mengikuti kata hati. Kini aku menyerah. Hanya inilah yang dapatku persembahkan, sekalipun hanya merupakan sejimpit garam, yang segera larut di samorata berbekas. Untukku, anak istriku tersayang. Dan untukmu, yang selalu rindu akan hiburan. Bagian 1. Dialun-alun Kepatihan di Kota Raja nampak banyak tamtama hilir mudik menunjukkan kesibukan yang lain daripada hari biasanya. Kereta-kereta para senopati manggala tamtama kelihatan berhenti berderet-deret di depan samping istana. Para tamtama pengawal penjaga keamanan istana Kepatihan, semua siap-siaga, berdiri tegak berjajar rapat merupakan barisan penghormatan di depan pura pintu gerbang istana Kepatihan. Pada hari itu Seng Patih Mangku Bumi Gajah Mada berkenan mengadakan paswakan paripurna di Istana Kepatihan, yang dihadiri oleh Seng Senopati Manggala Yuda, lengkap beserta catur tunggal. Senopati Muda Manggala Temtama Samudera, Senopati Muda Manggala Tamtam, Darat, Senopati Muda Manggala Tamtama Pengawal Raja dan tidak ketinggalan Senopati Muda Manggala Narap Raja Gusti Pangeran Pekik. Indra Sambada sebagai Manggala Muda Tamtama Pengawal Raja hadir pula untuk mendampingi Seng Senopati Muda Manggala Tamtama Pengawal Raja Gusti Adityawardana. Gusti Adityawardana adalah berasal dari tanah Melayu, tetapi sejak usia belasan tahun beliau telah mengabdi di Kerajaan Majapahit. Beliau saudara sepupu dengan Pangeran Adityawardana, ialah konon dalam cerita sejarah Pangeran Adityawardana, adalah sahabat karib daripada Seng Patih Mangku Bumi Gajah Mada. Pangeran Adityawardana juga memegang jabatan tinggi di Majapahit hingga berusia 46 tahun. Baginda Maharaja Majapahit berkenan mengangkat Pangeran Adityawardana sebagai wakil berkuasa penuh di tanah Melaju, dan kemudian beliau bergelar Raja. Semula beliau hanya menguasai Jambi, kemudian meluas dan pusat kekuasaannya berpindah dekat Pagaruyung di Minangkabau. Pada akhir abad keksif beliau bersama-sama dengan pasukan Majapahit berhasil menghancurkan Kerajaan Sriwijaja. Kemudian tanah Melayu menjadi negeri sejajar dengan negeri-negeri sahabat yang lazim disebut Mitra Kasatata, walaupun merupakan daerah Nuswantara yang dinaungi atau disebut Kabaca. Dalam paswakan paripurna itu Seng Patih Mangku Bumi Gajah Mada berkenan memberikan keterangan tentang adanya gerombolan besar bajak laut yang terdiri dari bangsa Cina dan kini mengganas melakukan pecebajakan-pembajakan di sepanjang Selat Karimata hingga di sepanjang Laut Jawa. Bukan hanya perahu-perahu nelayan dan perahu-perahu dagang yang dirampoknya, bahkan perahu-perahu dari Kerajaan Kota Waringin yang memuat barang-barang antaran buluk dhakti untuk Sri Baginda Maharaja dibajaknya pula. Dari hasil karya Tamtama Narasandi yang dipimpin oleh Tumenggung Cakrawiria mendapat penjelasan, bahwa gerombolan bajak laut itu bersarang di Pontianak, sebuah kota di pantai Pulau Tanjung Puri bagian selatan, pantai sebelah utara Selat Karimata. Orang-orang pribumi daerah itu dirampok harta kekayaannya, dan kemudian diusir dari daerah itu. Kalimantan Barat kekuatan gerombolan bajak laut diperkirakan kurang lebih seribu orang jumlahnya belum terbitung jumlah anggauta keluarganya. Mereka adalah terdiri daripada bekas Tamtama Samudera Kerajaan Cina yang memerontak dan kemudian melarikan diri dari Kerajaan Cina. Karena tidak berani kembali ke negeri asalnya, mereka bergabung menjadi satu merupakan gerombolan besar dan membajak di lautan. Dengan mengarungi Laut Cina Selatan mereka menyusuri pantai Malaka menuju bandar Singapura dari Kerajaan Sembilan Negeri, dan kemudian menyeberangi Laut Cina Selatan. Melintasi Selat Karimata untuk kemudian tiba dan menetap di Pontianak. Hingga kini mereka mempertahankan diri bersarang tetap dan menguasai daerah Pontianak dan sekitarnya. Telah dua kali Kerajaan Kota Waringin mengadakan serangan langsung ke Pontianak tapi tak berhasil menundukan. Oleh Seng Patih Mangku Bumi Gajah Mada dijelaskan pula, bahwa kegagalan serangan dari Kerajaan. 7. Kota Waringin dikarenakan kurang telitinya memperhitungkan kekuatan lawan. Serta siasat-siasat penyerangan yang kurang sempurna. Di samping memperhitungkan jumlah kekuatan lawan, seharusnya diperhitungkan pula daerah kekuatan dalam kerida yuda perseorangan dari pihak lawan, yang ternyata mereka adalah sebahagian besar terdiri dari bekas tamtama pula. Pun tempat kedudukan dari pihak lawan harus mendapat perhatian, dalam waktu mengadakan serangan. Selesai Seng Patih Mangku Bumi Gajah Mada memberikan keterangan yang panjang lebar, mengenai gerombolan bajak laut yang bersarang di Pontianak itu. Senop Patih Manggala Yudha Gusi Haryabanendra segera membeber peta bumi dari daerah yang menjadi tujuan sasaran akan penyerangan. Beliau memberikan penjelasan-penjelasan mengenai tempat pertahanan lawan serta keadaan alam dari daerah sekitarnya. Untuk tidak mengalami kegagalan, maka oleh Seng Senopati Manggala Yudha Gusi Harjabanendra diputuskan, penyerangan dilakukan dari pantai dan daratan pedalaman. Tamtama Samudera sebagai penyerang dari pantai dipimpin oleh Seng Senopati Muda Manggala Tamtama Samudera Gusi Barata Rajasa, sedangkan penyerang dari daratan pedalaman dilakukan oleh Tamtama Darat terpilih sebanyak seribu orang dipimpin oleh Manggala Muda Tamtama Pengawal Raja, Tumenggung Indra Sambada, dengan dibantu oleh Tumenggung Cakrawirya dari Tamtama Narasandi, yang telah mengetahui dan menguasai keadaan daerah lawan. Di samping itu diharapkan pula datangnya bala bantuan Tamtama beserta tambahan perbekalan dari Kerajaan Kota Waringin yang akan langsung menggabung pada saat dan tempat yang ditentukan. Hari penyerangan penumpasan Gromlolan Bajaklau telah pula ditentukan, ialah pada malam pertama, bulan Purnama, 20 hari lagi. Setelah perintah-perintah dengan penjelasannya diterima oleh para Manggala dengan saksama, maka paswakan paripurna segera dibubarkan. Dalam berjalan berdampingan, Seng Senopati Mukla Manggala Tamtama Pengawal Raja menepuk bahu Tumenggung Indra Sambada, Seraya berkata, Dimas Tumenggung Indra. Tunjukkan sekali lagi akan kemampuanmu menjunjung titah gusti patih dalam menunaikan tugasmu, dan pertahankanlah nama gelarmu. Banteng Majapahit. Aku percaya penuh akan berhasilnya dengan gemilang. Kesempatan untuk menunjukkan Dharma Bakti hamba ini, tak akan hamba sia-siakan. Hanya doa restugusi senopati supaya menyertai hamba, Indra Sambada menjawab dengan singkat. Kini masing-masing diliputi oleh kesibukan kearah persiapan untuk melaksanakan tugas. Dalam kesibukan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya itu, Indra Sambada terkenang kembali akan riwayat dirinya. Tanda Bintang. Bagian 2. Matahari telah condong ke arah barat, mendekati Cakrawala. Cahaja kemerah-merahan dan cemerlang cerah menyinari buwana, menandakan bahwa hari telah hampir senja, yang sebentar lagi akan berganti dengan sang malam. Seorang pemuda berwajah tampan, berbadan tegap dan berpakaian sebagai seorang saudagar kaya, sedang menuntun kudanya, memasuki halaman sebuah rumah makan yang besar, di dekat bandar Labuhan Surabaja. Ia bercelanda sutra biru dengan kain sarung sulaman beraneka warna yang dilipat setinggi lututnya, sedangkan sehelai sutra kuning melintasi pundak dan menutup dadanya yang bidang, sebagai bajunya. Rambutnya berombak, terurai sampai di pundaknya, dan didahinya melingkar pita berwarna merah tua, selebar tiga jari, sebagai ikat kepalanya. Di pinggang kiri, tergantung sebuah keris berwarangka emas murni dengan bertakhtakan berlian, sedangkan di pinggang sebelah kanan tergantung sebuah kantong, yang terbuat dari kulit sampi yang halus, selebar kira-kira satu jengkal. Di pergelangan tangan kirinya yang kekar, terlihat memakai sebuah gelang akar bahar hitam mengkilat. Setelah menambatkan kudanya yang kelihatan letih sekali, dan memperbaiki letak bajunya yang kusut, dengan tenang ia melangkahkan kakinya menuju langsung memasuki ruangan makan yang lebar itu. Ia menganggukan kepalanya, sebagai tanda memberi hormat kepada para tamu lainnya yang sedang makan, dan mengambil tempat kosong di suatu ruang makan tersebut. Dengan tenang ia menarik kursi, dan segera duduk menghadap meja di depannya. Pelayan rumah makan segera mengantarkan dengan hormat dan sopan, makanan dan minuman yang telah dipesannya. Tang menghiraukan sekitarnya, ia mula makan hidangan yang disajikan di depannya dengan lahap sekali, seolah, olah telah lama ia menahan lapar. Sedang ia asyik makan, tiba-tiba seorang tamu yang duduk jauh di sudut depannya, berteriak mengaduh dan jatuh tersungkur di lantai dengan berlumuran darah. Sebatang belati menancap di bahu kiri sebelah belakang orang itu. Indra Sambadat terpaksa berhenti makan, dan dengan matanya yang tajam ia mengikuti kejadian yang tiba-tiba itu. Keributan segera terjadi di ruang rumah makan tersebut. Seorang tamu berpakaian sebagai orang bangsawan, bertubuh tinggi kurus, berusia kurang lebih 40 tahun, menyerang dengan tinjunya, ke arah secorang tamu lain, yang ternyata adalah orang yang melemparkan pisau belati tadi. Melihat pakaian dan roman mukanya orang yang diserang oleh bangsawan itu adalah orang asing. Matanya sipit, warna kulitnya kuning kemerah merahan, kepalanya gundul. Ia berkumis panjang, tetapi tipis dan jarang. Bentuk badannya gemuk pendek. Dari pakaiannya yang menyelubungi badannya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang pelaut Cina. Ia adalah seorang Cina yang datang dengan kapal, di bandar Surabaya. Serangan tinju dari seorang bangsawan yang tiba-tiba dapat dihilangkan oleh si orang Cina tadi, dengan tangkas dan mengagumkan. Ia mengelakan pukulan tinju yang berbahaja, hanya dengan memiringkan badan dan menundukkan kepalanya, dengan masih tetap dalam sikap duduk, tidak bergeser sedikit pun. Pada saat tinju si bargsawan jatuh pada sasaran kosong, tangan kiri si Cina secepat kilat menjulur, untuk menangkap pergelangan tangan lawan. Si bangsawan yang mempunyai kemahiran dan pengalaman luas dalam ilmu perkelahian, segera menarik tinjunya dengan cepat, dan membuka kepalan tangannya, untuk kemudian dirubah menjadi gaya tebangan, tertuju ke arah tengkuknya si orang Cina tadi. Perubahan serangan itu sangat cepat hingga tidak mungkin dapat dihilangkan untuk kedua kalinya. Karena lawan yang diha, dapinya, berada dalam posisi duduk di kursi. Tetapi sebelum pukulan tebangan sampai pada sasarannya, bangsawan tadi telah jatuh berguling di lantai, dengan tangan kanan rat menekan pada perutnya sendiri sebelah kiri, menahan rasa sakitnya karena terkena tendangan kaki yang dilancarkan oleh si Cina. Para tamu Tain yang tidak mau terlibat dalam perkelahian, segera meninggalkan rumah makan itu, sedangkan pemilik rumah makan berteriak minta tolong pada orang-orang yang berada di jalan besar dengan maksud untuk menghentikan perkelahian tadi. Tetapi kiranya teriakan tadi sia-sia belaka, piring-pering, gelas dan lain-lain yang masih berisikan hidangan makanan, yang berada di atas meja di hadapan orang Cina, jatuh berantakan pecah di lantai. Undera Sambada masih tetap berada di kursinya, mengawasi jalannya perkelahian dengan seksarna. Tetapi ia belum berani untuk campur tangan. Dalam otaknya berkecamuk bertubi-tubi pertanyaan. Apakah sebenarnya latar belakar dari perkelahian itu? Semuanya tidak mampu ia menjawabnya. Sebab musabab dari perkelahian itu pun ia tidak mengetahuinya. Kini ia bernafsu besar ingin mengetahui peristiwa kejadian yang berada di hadapannya itu. Pada saat Undera Sambada masih terbenam dalam angan-angan yang penuh dengan pertanyaan, si orang bangsawan yang jatuh berguling di lantai, telah bangkit kembali, dengan menggenggam keris terhunus di tangannya lah bangkit berdiri dengan berteriak lantang. Bangsat bajak laut Cina serahkan dirimu, bila kau masih hingga hidup. Si orang Cina menjawab dengan nada teriakan pula, tetapi dalam bahasanya sendiri, yang tidak dapat dimengerti oleh Indera Sambada. Tetapi jelas menunjukkan gerakan untuk melawan, karena ternyata tangan kanannya cepat menghunus pisau belati yang panjangnya kurang lebih dua jengkal dan berdiri tegak, siap menghadapi segala kemungkinan serangan-serangan yang datang dari lawannya. Pada waktu yang bersamaan itu, orang yang jatuh tersungkur dengan berlumuran darah telah bangkit pula. Dengan tangan kanannya mendekat bahu kiri yang terluka tadi, ia lari menuju ke pintu, yang merupakan satu-satunya jalan keluar dari rumah makan itu. Ia berdiri di tengah-tengah pintu dengan maksud untuk hadang siorang Cina. Tuan Kutumung Cakrawiria. Bangsat Cina itu jangan diberi kesempatan untuk meloloskan diri, demikian ia berkata tertuju kepada si bangsawan tadi, kita tidak perlu mendengarkan kata-katanya yang kita tidak tahu artinya itu. Tetapi terang sudah, bangsat itu adalah pengawal pribadi dari pemimpin bajak laut yang merampas barang-barang antaran dari kota Waringin untuk Gusti Seri Baginda. Dur pada. Jaga pintu keluar real, sahut bangsawan tadi dengan kata memerintah kepada orang yang terlukap pada bahu kirinya. Belum sempat Dur pada menjawab si Cina menerjang ke arah Dur pada dengan maksud hendak lari keluar. Tetapi dengan langkah yang tidak kurang cepatnya, Bupati Tamta Macakrawiria menyerang ke arah punggung si Cina dengan keris yang terhunus. Dengan tangkas orang Cina tadi membalikan badannya, untuk menghadapi menyambut serangan yang datang dari belakang, dengan sabetan pisau belatinya yang tepat mengenai ibu jari tangan kanan Bupati Cakrawiria. Sabetan pisau belati yang tepat pada sasarannya, masih disusul pula dengan serangan tendangan kaki ke arah perut Cakrawiria. Keris terpental lepas dari tangan Bupati Cakrawiria dan terlempar dua langkah lebih, jatuh di lantai. Bupati Cakrawiria terperanjat dan segera meloncat ke belakang dua langkah, untuk menghindari serangan tendangan yang dilancarkan oleh si Cina. Tetapi apa daya? Si Cina menerjang maju dan melancarkan serangan dengan pisau belatinya bertubi-tubi. Ia merangsang maju terus ke depan menerjang lawannya. Gaya tusukan dalam sekejap metu berubah-robah menjadi sabetan tebangan ke arah pinggang kanan-kiri dan kembali lagi merupakan gerak tusukan ke arah ulu hati. Kini Cakrawiria kelihatan terdesak dan tidak berdaya. Hanya kelincahan geraknya yang dapat menolong jiwanya lah menghindari serangan dengan meloncat ke samping kanan dan ke kiri, serta surut ke belakang. Tiba-tiba Kak Kisi Cina melontarkan tendangan-tendangan berangkai ke arah lambung Cakrawiria. Kak Kisi Cina tadi seolah-olah merupakan baling-baling, silih berganti melontarkan serangan tendangan yang berbahaja. Serangan tendangan yang tiba-tiba ini sama sekali tidak diduga oleh Cakrawiria. Sungguh pun Cakrawiria adalah seorang tantama yang berpangkat bupati dengan sebutan. Tumenggung tantama dari pasakan narasandi yang mempunyai pengalaman luas pula dalam pelbagai macam pertempuran, tetapi setelah keris pusakannya lepas terlempar dari genggamannya bahkan ibu jari tangan kanannya putus terbabat, ia kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Dengan demikian dalam menghadapi lawan yang tangguh itu, kini ia tidak berdaya sama sekali. Senjata lain ia tidak membawanya. Satu-satunya harapan, ialah bantuan dari lurah tamtama Durpada, tetapi ini tidak mungkin membawa perubahan yang menguntungkan baginya, karena di samping Durpada terluka pada bahunya, pun diketahui bahwa ia tidak membawa senjata apapun. Dengan demikian harapan satu-satunya ini pun telah lenyap dari angan-angannya. Tidak aheranlah, apabila ia terdesak dalam keadaan yang membahayakan jiwanya. Kursi-kursi dan meja-meja telah terserak berak karena keterjang, baik oleh Cakrawiria maupun oleh siorang Cina tadi. Jarak antara tempat perkelahian dengan tempat duduknya Indra Sambada, kini tinggal lima langkah lagi. Indra Sambada melihat jelas, bahwa wajah Cakrawiria pucat pasi, menunjukkan rasa putus harapan. Setelah Indra Sambada mengetahui sepintas lalu persoalan perkelahian, walaupun belum jelas keseluruhannya, ia dapat menarik kesimpulan, bahwa Cakrawiria dan Durpada adalah hamba petugas kerajaan, sedangkan Cina itu adalah salah satu anggauta bajak laut yang sedang diintai oleh hamba petugas tamtama narasan di kerajaan. Orang Cina yang sedang melancarkan serangan tendangan yang hampir mengenai tepat pada sasarannya, tiba-tiba berteriak kesakitan dan jatuh duduk, untuk tidak dapat berdiri lagi. Tepat di bawah kedua lututnya tertancap masing-masing sebuah pisau kecil yang lazimnya disebut taji. Tusukan kedua buah taji tadi tepat mengenai urat besar yang menggunakan telapak kakinya. Tidak heran, apabila siorang Cina segera jatuh dan tidak dapat bangkit berdiri lagi. Melihat, bahwa orang Cina jatuh duduk di lantai dan tidak dapat bangkit berdiri lagi. Durpada segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Dengan mudah si Cina diringkus dan diikat kedua belah tangannya ke belakang. Cakra wirya masih juga terngana, melihat jatuhnya si orang Cina tadilah hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya sendiri. Pertolongan yang tiba-tiba dari seorang saudagar yang duduk di sudut, dapat dikatakan, mengembalikan jiwanya. Yang hampir melayang menuju ke alam bakar. Lermparan tajinya beruntun yang sekaligus kedua-dua-duanya tepat pada sasarannya yang dituju, adalah merupakan kejadian yang ia tidak pernah menyaksikan sebelumnya, dengan metu kepalanya sendiri. Baru sekaranglah ia percaya, bahwa orang yang demikian mahirnya dalam ilmu pelemparan taji itu, sebenarnya ada. Bahkan menolong jiwanya pada saat ia hampir menyerahkannya. Dan kini orang itu berdiri di hadapannya. Saudara saudagar penolong, tanyanya Cakrawiria kepada Indra Sambada, siapakah nama dan gelar saudara? Kami berdua sebagai hamba petugas kerajaan, menyampaikan terima kasih kita yang tidak terhingga. Demikianlah Cakrawiria mulai berkata. Dengan tenang Indra Sambada mendekati Cakrawiria, serta menjawab dengan sopan dan sikap merendah, perkenankanlah saya berkenalan dengan Tuan, sambil membungkukan badannya, dan tempat tinggal saya adalah di kota Kebanjaran Agung Bondowoso. Maafkan atas kelancangan saya, akan keberanian turut campur tangan dalar urusan Tuan. Ah, bukan pada tempatnya saudara minta maaf kepada saya. Bahkan pertolongan saudara ini akan saya laporkan kepada atasan saya, agar saudara mendapat hadiah yang setimpal, jawab Cakrawiria dengan mengulurkan tangan, yang disambutnya oleh Indra Sambada. Silahkan duduk untuk bercakap-cakap, agar kita saling lebih mengenal. Mereka berdua segera mengambil tempat dan duduk berhadap-hadapan, sedangkan Durpada menyusul kemudian, dan mengambil tempat duduk di sebelah Cakrawiria. Kenalkan dulu di sebelah ini, adalah anak buahku, bernama Durpada Lurah Tamtama, Cakrawiria berkata. Indra Sambada menganggukan kepalanya tertuju kepada Durpada yang disambutnya dengan anggukan kepala pula, Sambil bersenyum, kemahiran saudara, melempar taji, sangat mengagumkan kami. Siapakah gelar saudara sebenarnya, tanya Cakrawiria. Pujian cuan berlebih-lebih. Sesungguhnya, ketepatan lemparan taji saya tadi, hanya suatu kebetulan saja. Dan pula saya hanya seorang hamba biasa, yang tidak mempunyai gelar ataupun pangkat apa-apa. Indra Sambada menjawab menjelaskan, jika sekiranya tidak mau dipuji, baiklah, akan kita kenang nama saudara selamanya. Tumenggung Cakrawiria melanjutkan bicara. Kami berdua, sesungguhnya telah berbulan-bulan ditugaskan di Surabaya, untuk menangkap salah satu anggota bajak laut yang berkeliaran di bandar Surabaya. Mereka menurut hasil penyelidikan, bersarang di daerah kerajaan kota Waringin, dan orang Cina itu, adalah salah satu anggotanya yang kami pernah jumpai pada setengah tahun berselang di bandar Tuban, sambil menunjuk dengan jari telunjuknya kepada si orang Cina, yang telah diikat dan duduk di lantai. Maka dengan demikian, bantuan saudara bukan hanya menyelamatkan jiwa saya, tetapi besar artinya pula bagi kerajaan. Hal ini akan kita haturkan langsung kehadapan Gusti Mangkubumi Seng Patih Gajah Mada di Majapahit, dan sebaiknya kita berangkat bersama-sama malam ini juga, daagan membawa tawanan Cina itu. Kata permintaan Cakrawiria tertuju kepada Indra Sambada itu, diucapkan dengan kesungguhan hati, bahkan dengan penuh pengharapan, bahwa permintaan pergi bersama menghadap Seng Mangkubumi Patih Gajah Mada, tentu akan disambutnya dengan girang. Percakapan terhenti sejenak, karena pemilik rumah makan dan pelajannya yang sedang sibuk menyiapkan air panas di pinggang dan kain pembalut luka, atas perintah lurah Durpada, telah datang untuk mengantarkannya. Luka-luka Durpada dan luka-luka ibu jari Cakrawiria segera diobati dan dibalutnya. Maafkan, tuanku Tumenggung Cakrawiria, tiba dua Indra Sambada memecah kesunyian, bantuan saya yang tidak berarti ini, saya tidak berani mengharapkan hadiah sesuatu. Lagi pula, jika seandainya saya tidak berkepentingan lain, permintaan tuan untuk bersama-sama menghadap Gusti Tuan Kumangkubumi Seng Patih Gajah Mada sangat mengembirakan. Dan kesempatan yang demikian ini, bagi saya merupakan hadiah yang besar sekali. Akan tetapi sungguh menyesal sekali, bahwa saya terpaksa tidak dapat memenuhi permintaan tuan dalam waktu sekarang, karena saya masih harus menyelesaikan sesuatu. Jika diizinkan, perkenankanlah saya minta tempo selama sepekan lagi, demikian Indra Sambada menjawab dengan kerendahan hatinya. Jawaban Indra Sambada itu didasarkan atas dua pertimbangan. Pertama, ia harus menyerahkan surat dari ayahnya terlebih dahulu yang tertuju kepada Manggala Yuda Senopati Perang Majapahit, Gusti Haryabah Nendra yang bergelar alap-palaping Ayuda di istananya di Mcejo Agung. Setelangkan yang kedua, mematuhi pesan ayahnya dan guru pendetanya, supaya pada waktu menyerahkan surat itu, dapat menghadap seorang diri. Maka ia perhitungkan sepekan lamanya, baru dapat memenuhi permintaan Cakrawiria untuk pergi ke Kota Raja. Sesungguhnya, waktu sepekan adalah amat luas bagi Indra Sambada, karena jarak antara Surabaja dengan Mojo Agung dapat ditempuhnya dayam waktu satu hari berkuda. Sedangkan dari Mojo Agung ke Kota Raja dapat ditempuhnya kurang dari setengah hari berkuda. Setelah Cakrawiria mendengar jawaban Indra Sambada yang wajar, dari jawaban mana dapat ditarik kesimpulan, bahwa bantuan yang diberikan padanya tidak bermaksud mengharap sesuatu hadiah, cialat hatinya ia sangat memuji akan ketinggian budinya. Baiklah, jika demikian, Cakrawiria menyahut, tetapi, saya harus berangkat waktu tengah malam nanti, untuk menyelesaikan tugas kita ini. Sepekan lagi waktu tengah hari, saya akan menjemput kedatangan saudara di depan pintu gerbang Pura Istana Kepatihan di Kota Raja. Hanya saya yang terpaksa saya tidak dapat menemani saudara dalam menyelesaikan urusan saudara itu. Apabila saudara memerlukan sesuatu bantuan berupa apapun, saudara dapat langsung ke gedung kebanjaran Agung Surabaya. Dengan tidak menunggu jawaban dari Indra Sambada, Cakrawiria memalingkan kepalanya kepada lurah Durpada, dan berkata dengan ada memerintah seorang bawahan, Durpada kau lekas pergi sekarang juga menuju ke gedung kebanjaran Agung, dan sampaikan surat ini. Isinya ialah, minta bantuan pengawalan secukupnya untuk membawa tawanan ke Kota Raja Malam ini juga. Dan yang kedua, supaya saudara Indra Sambada selama di Surabaya, diperlakukan sebagai tamu punggawa Narapaja. Berkata demikian ia sambil menyerahkan sepucuk surat yang baru saja ditulisnya, kepada Durpada yang berada di sampingnya. Setelah ia menerima surat dan memberikan tanda hormat dengan membungkukan badannya, maka cepat lurah Durpada melangkah keluar dari rumah makan itu. Tidak lama kemudian, delapan punggawa peraja berkuda dan bersenjatakan pedang serta panah telah datang bersama lurah Durpada. Setelah menyiapkan segala sesuatunya dan tawanan Cina yang telah diikat tangannya dinaikan ke Kuda, untuk kemudian diikat rat lagi dengan pelanak kuda tadi, maka segera berangkatlah rombongan berserta tawanan dengan dipimpin oleh Bupati Tamtama Narasan di Cakrawiria dan didampingi lurah Tamtama Durpada. Dikala itu, telah menjelang tengah malam. Oleh pemilik rumah makan, Indra Sambada dipersilahkan bermalam di rumahnya, dan disambutnya dengan ramah sekali. Hal ini dikarenakan setelah pemilik rumah makan mengetahui, bahwa bangsawan yang memikin ribut tadi, adalah seorang Bupati Tamtama. Lagi pula semua kerugian yang dideritanya telah dibayar, bahkan lebih dari jumlah kerugian yang semestinya, oleh Bupati Tamtama Cakrawiria tadi. Setelah Indra Sambada berkemas dan masuk ke kamar tidur, yang telah diatur sangat rapih, maka segera ia merebahkan badannya. Kini ia baru merasakan lelahnya. Tetapi meskipun badan merasa sangat lelah, tidak dapat ia segera tidur. Berulang-ulang ia mencoba memejamkan matanya, tapi kembali peristiwa yang baru saja terjadi, mengganggu ketenangan perasaannya. Waktu dini hari telah tiba, belum juga ia dapat memejamkan matanya. Indra Sambada bangkit dan duduk bersemadi. Selesai bersemadi, kembali ia merebahkan badannya, dan segera dapat tidur dengan pulas. Waktu ia bangun dan membuka jendela, ia terperanjat karena waktu telah esok pagi-pagi. Sinar matahari memancar cerah menyilaukan pandangan matanya. Segera ia bangkit dan keluar menuju ke kamar mandi. Setelah berkemas dan bersemadi sembah yang sebentar, ia keluar untuk melihat kudanya yang kemarin malam telah dilupakan karena kesibukan yang dihadapi. Tetapi ternyata, kudanya pun telah mendapat perawatan yang baik oleh rumah makan itu. Untuk menyingkat waktu, serta untuk menghindarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dikehendaki, maka sengaja ia tidak singgah di gedung kebanjaran Agung Surabaya. Ia langsung berkuda, menyusuri tebing ke arah hulu sungai berantas menuju ke Mojo Agung, setelah mana ia minta diri pada pemilik rumah makan. Tanda Bintang Bagian 3 Mojo Agung adalah kota yang indah, terkenai akan kebersihannya dan kemegahan candi-candinya. Jalan-jalan yang lebar dihiasi dengan pohon rindang di kanan kirinya, melintasi kota silang-menyilang. Kiranya tepat pula dinamakan Mojo Agung, karena kota itu memang kota tamtama yang indah. Di sepanjang jalan yang dilalui Indra Sambada, selalu ia berjumpa dengan para tamtama yang sedang berjalan-jalan secara berkelompok, ataupun secara sendiri-sendiri. Mereka pada umumnya masih muda remaja. Pakaian seragam yang serba merah dengan berseret pita putih di lengan dan di celana sebelah kanan kirinya, membuat resab dipandangnya. Ada pula yang berpakaian seragam hijau dengan berseret putih, dan di pinggangnya tergantung sebuah pedang. Ikat kepalanya pita dari sutera putih selebar tiga jari. Sungguh membanggakan bagi yang melihatnya. Dalam hatinya Indra Sambada memuji akan kegagahan para tamtama kerajaan itu. Andaikan kelak ia dapat memimpin tamtama yang sedemikian perkasanya, alangkah bahagianya, demikian suara batinnya. Setelah Indra Sambada tiba di alun-alun, ia langsung menuju ke tempat penambatan kuda, untuk kemudian berjalan kaki ke arah Istana Senopaten. Kini ia telah sampai di depan pura pintu gerbang yang sangat megah. Di depan pura kanan-kiri, berdiri tegak bagaikan patung. Dua tamtama dengan pedang terhunus, digenggam rata-rata lurus ke muka, melekat pada badan dengan matlah, tajamnya ke muka. Dari jauh. Terlihat di atas pura pintu gebang, patung burung alap-alap yang sedang mementangkan sayapnya, sebagai lambang keagungan gelar, alap-alap ing ayuda. Setelah Indra Sambada memberi hormat kepada tamtama pengawal, ia memasuki pintu gerbang tadi dan menuju balai pengawalan. Dua orang tamtama pengawal bangkit berdiri, dan menyambut kedatangan seorang tamu yang masih asing baginya. Mereka mempersilahkan Indra Sambada masuk ke dalam balai pengawalan, dan dengan wajah yang bersungguh-sungguh menanyakan maksud kedatangannya. Kerispusaka Indra Sambada tidak ketinggalan dalam pengawasan pengawal pula. Untuk memenuhi peraturan yang berlaku bagai seorang tamu yang tidak dikenalnya, maka kerispusaka dimintanya pula untuk ditinggalkan di balai pengawalan, pada waktu Indra Sambada akan menghadap Seng Senopati. Setelah diterangkan bahwa kedatangan Indra Sambada adalah sebagai utusan dari Bupati Karyalaga, Empu Istana merangkap Hunggawanata Praja di Kebanjaran Agung Bondowoso, dan akan mengaturkan surat kehadapan pribadi Gusti Harja Banendra Manggala Yuda, dengan disertai bukti menunjukkan suratnya, maka seorang pengawal segera meninggalkan balai pengawalan untuk menghadap pada Seng Senopati. Tidak lama kemudian, tamtama kembali, dan mempersilahkan Indra Sambada menghadap kehadapan Seng Senopati Perang, yang sedang duduk di ruang pendapat tempat penerimaan tamu. Beliau duduk di atas permadani yang sangat indah, dengan didampingi oleh pembantu pribadinya Bupati Anom Tu Menggung Tamtama Sunata. Dengan jalan berjongkok, Indra Sambada memasuki ruang pendapat yang lebar itu. Setelah mengambil tempat dan memberikan sembah, ia menghadap dan berkata pelan, hamba Indra Sambada dari Kebanjaran Agung Bondowoso, menghadap Tuan Kugusti Manggala Yuda, untuk mengaturkan sepucuk surat dari ayah hamba yang rendah, selesai kata-katanya, ia segera menyerahkan surat ayahnya yang diterima sendiri oleh beliau. Dengan tidak berkata sepatah pun Seng Senopati memandang ke arah Indra Sambada dengan sinar matanya yang tajam sambil menerima surat dengan tangan kanannya. Kembali Indra Sambada menundukkan kepalanya, sebagai seorang murid dari guru pendekta Badung dan dari karya laga ayahnya, ia cepat bersemadi untuk mengumpulkan cipta, rasa dan karsa kembali yang kemudian disalurkan melalui sinar wajahnya untuk menolak daya kekualan pandangan Seng Senopati, yang segera pula dirasakan oleh beliau, bahwa daya kekuatan pandangannya memantul kembali. Sebagai seorang yang telah memiliki ilmu kebatinan yang tinggi, beliau menyambut kembalinya tenaga batinnya dengan bersenyum. Dalam hatinya beliau memuji akan daya kekuatan tenaga batin yang dimiliki oleh Indra Sambada. Segera beliau memejamkan matanya sesaat, untuk dapat mengenang kembali orang yang duduk di hadapannya pada masa yang lampau. Ternyata gelar beliau sebagai alap-palap ingai yuda, bukan gelar yang tidak ada artinya. Beliau berkeba dan tinggi besar. Sinar matanya tajam ditambah sepasang alisnya yang tebal menunjukkan wajah yang angker berwibawa. Di atas kepalanya, meklingkar sisir emas, sedangkan rambutnya yang hitam berombak, diikat ke belakang di atas tengkuknya dengan pita kuning sutra keemasan. Bajunya hitam berseretkan kuning, tersulam dari benang emas, menutupi dadanya yang bidang di pergelangan tangannya, melingkar gelang emas, selebar dua jari, diukir gambar alap-palap yang sedang mementangkan sayapnya dengan permata batu mirah sebesar kedelai. Beliau memakai cincin. Bermata batu jamrut di jari manis tangan kirinya, sedangkan di jari manis tangan kanannya memakai cincin tanda jabatan dan gelarnya, terbuat dari emas murni. Celananya bludru hitam berseret kuning pula dengan memakai kain sarung dilipat berkampuh panjang disibakan ke samping, bercorak aneka warna dengan sulaman-sulaman benang emas dan perat. Senyuman yang sering menghiasi bibirnya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang bermurah hati. Beliau berusia kurang lebih lima puluh tahun. Tidak kuduga, bahwakah setelah dewasa menjadi pemuda demikian gagah dan perkasa demtian beliau mulai berkata, adakah ayahmu tuh menggungkari alaga sehat walafiatanya beliau kemudian. Restu tuanku gusti senopati, ayah anda dalam keadaan sehat. Hamba sebagai utusan beliau menyampaikan semelah jawab Indra Satabada dengan hormatnya. Dua puluh tiga. Indra Sambada. Janganlah kau menghormatku berlebihan. Ketahuilah, bahwakah sebenarnya masih darah dagingku sendiri. Mendiang ibumu adalah saudara sepupu. Cukuplah kiranya apabila kau menyebutku paman saja, seng senopati meneruskan kata-katanya dengan diiringi senyuman mesra. Beliau diam sejenak untuk membaca isi surat dari karyalaga, sambil berulang kali menganggukan kepalanya. Kini taulah sudah beliau akan isi surat dari karyalaga, bahwa ia karyalaga hendak mengabdikan anak tunggalnya Indra Sambada kehadapan Sri Baginda Maharaja, sebagai tamtama di bawah asuhan seng senopati Gusti Haria Banendra. Dahulu dikala Indra masih berusia lima tahun, pernah pula seng senopati memintanya, agak kelak setelah Indra Sambada dewasa dapat diasuhnya, karena seng senopati tidak mempunyai keturunan. Dengan tersenyum puas seng senopati berkata, jika memang demikian kehendakmu, aku turut menyatakan syukur dan terima kasih kepada Dewata Yang Maha Agung. Maka mulai hari ini kau telah menjadi tanggunganku, dan kuangkat sebagai tamtama kerajaan. Mudah-mudahan kau tidak akan mengecewakan ayahmu. Karena tercapainya cita-citamu yang tinggi itu, tergantung pada semangat dan tingkah lakumu sendiri. Tumenggung Sunata perintah beliau kepada Bupati Anom Sunata. Antarkan Indra Sambada ke pondok lurah somat, untuk diberikan tempat sementara yang baik, serta segala sesuatu perlengkapan, pakaian dan lain-lain untuk calon Bupati Tamtama Indra Sambada ini. Dan terangkan, bahwa jabatan calon Tumenggung Indra Sambada adalah sementara sebagai pembantu pribadiku. Besok pagi, saya akan berkenan memeriksa sendiri. Oh, ya, ku harap kau berdua menjadi sepasang pembantuku yang baik. Demikian ucapan kata-kata Seng Senopati yang tegas dan jelas kepada Tumenggung Sunata. Baik tuanku Gusti Senopati. Segera akan hamba laksanakan sebaik-baiknya semua titah Gusti Senopati, jawab Sunanta pendek. Namun demikian, ia sebagai Bupati Anom Tamtama, merasa tidak puas akan keputusan pengangkatan Indra Sambada itu. 24. Ia tidak dapat mengerti, mengapa Indra Sambada yang baru saja datang menghadap lalu diangkatnya menjadi calon Bupati Tamtama, sedangkan ia sendiri untuk mencapai? Pangkat Bupati Anom Tamtama saja harus ditempuhnya bertahun-tahun dengan jerih payah dan pelbagai macam ujian. Sungguh kebijaksanaan demikian adalah tidak adil, pikir Sunata. Dan pula, 3 tahun ia telah menjadi pembantu pribadi Seng Senopati Manggala Yudha Gusi Haryabanendra. Tetapi baru sekarang inilah ia menghadapi suatu peristiwa yang demikian janggal. Adakah Indra Sambada mempunyai kepandaya ilmu kerida Yudha yang tinggi? Jika hanya didasarkan karena Indra Sambada adalah masih mempunyai darah bangsawan yang berhubungan erat sebagai keluarga dengan Seng Senopati saja, hal ini tidak dapat dibenarkan. Bukankah ia Sunata juga mempunyai darah bangsawan dari keturunan Singosari? Apabila didasarkan keahlian dalam ilmu kerida Yudha, mengapa tidak diuji terlebih dahulu untuk membuktikannya? Tumenggung Raden Sunata, Bupati Anom Tamtama ini, mempunyai wajah yang tampan. Ia berusia kurang lebih 20 tahun. Dari sikapnya kelihatan bahwa ia adalah seorang yang tangkas. Perayawakan tubuhnya tinggi, langsing berisi. Ia memakai pakaian seragam tamtama, lengkap dengan tanda pangkatnya, sebagai Bupati Anom Tamtama. Pakainya berserat kuning emas, di atas dasar warna merah. Ikat kepalanya pun kuning sutra keemasan. Dalam berpakaian, ia sangat rapi sekali. Setelah mengaturkan sembahnya, ia segera mengundurkan diri dengan mempersilahkan Indra Sambada untuk mengikuti Nja. Senyum mengejek menyertai ajakannya, Indra Sambada segera mengaturkan sembah sebagai tanda hormat, untuk mohon diri kepada Seng Senopati. Indra Sambada hari ini sebaiknya kau beristirahat dulu, dan besok pagi datanglah menghadap kepadaku bersama Tumenggung Sunata. Ketahuilah, bahwa seratus hari lagi saya akan mengadakan perlombaan kemahiran dalam kerida yuda di kalangan seluruh Tamiyama, atas perintah Tuanku Gusti Mangkubumi Seng Patih Gajah Mada. Pada kesempatan ini, hendaknya jangan nanti kau sia-siakan, titah Gusti Pamanku akan kami junjung tinggi. Berdua mereka berjalan menuju ke pintu gerbang keluar, setelah mana Indra Sambada mengambil keris pusaka dahulu di balai pengawalan. Mereka masing-masing berkuda berdampingan menuju tempat lurah somat, yang tidak berapa jauh letaknya dari istana Senopaten. Somat adalah lurah tamtama yang diserahi tugas untuk mengurus segala sesuatu perlengkapan tamtama, termasuk pakaian, makanan, perumahan, dan lain sebagainya. Ia dahulu adalah lurah demang desa biasa dari sebuah desa di Ponorogo. Pada waktu Seng Senopati bersama pasukannya yang berjumlah lebih dari seribu orang pulang dari sembilan negeri kerajaan Malaka kembali melalui bandar pacitan, dan kehabisan perbekalan. Demang lurah somat menyerahkan semua milik padinya dan lain-lain hasil bumi, bahkan rumah-rumah miliknya diserahkan pula, guna keperluan para tamtama untuk berkemah. Rakyat desanya dikerahkan untuk membantu memasak, agar dapat menghidangkan makanan lezat guna menyambut kembalinya para tamtama kerajaan yang dipimpin oleh Seng Senopati sendiri. Atas jasa-jasa itu, Pak Lurah Somat diangkat menjadi lurah tamtama, dengan tugas mengurus semua perlengkapan tamtama, sebagai kepala tunah tangga. Ia dahulu kaya raya, bukan karena hanya menjadi lurah desa saja, tetapi sesungguhnya ia menjadi kepala rampok di daerah Ponorogo, yang disegani dan ditakuti oleh rakyat sekitarnya. Setelah ia merasa telah lanjut usianya, maka ia insyaf dan menyerahkan harta bendanya untuk kepentingan tamtama. Kerajaan, dengan pengharapan secara tidak langsung ia akan mendapatkan perlindungan untuk selanjutnya. Lurah Somat, sebenarnya buta huruf. Untuk mendampingi pekerjaannya, selain orang-orang pegawai bawahannya, adalah istrinya sendiri yang masih sangat muda belia dan cantik pula parasnya. Istrinya Kilurah Somat pandai pula dalam surat menyurat. Tumenggung Raden Sunata yang selalu diliputi perasaan-perasaan kecewa akan tindak kebijaksanaan Seng Senopati, kini timbul pikiran keangkuhannya, untuk menguji sendiri akan kesaktian Indra Samberada. Hai, tumenggung Indra, katanya dengan memalingkan kepala ke arah Indra Samberada, disertai ketawa ejakannya. Hadiah pangkat calon bupati tamtama yang baru kau terima ku rasa tidak sesuai dengan corak wajahmu yang kelihatan seperti pemuda desa itu. Jika aku yang menjadi engkau, lebih baik ku tolak dan ku serahkan kembali, agar nama kebesaran dari Gusti Senopati kita tidak suam karenanya. Kini ku rasa belum terlambat untuk kau menolaknya. Daripada kau akan mengalami kegagalan nanti yang memalukan. Indra Samberada yang mendengarkan kata-kata Sunata dengan penuh penghinaan tadi, untuk sesaat tidak dapat menahan amarahnya, yang segera meluap. Akan tetapi ia selalu ingat kembali kepada petuah dan pesan-pesan ayah serta guru pendetanya, bahwa harus selalu bersikap merendahkan diri. Dengan menahan kemarahan, ia menjawab sambil bersenyum yang dipaksakan, Kukira, hal itu adalah urusan saya pribadi, dan bukan pada tempatnya. Saudara Tumenggung Sunata mempersoalkan pula akan kebijaksanaan keputusan Tuan Ku Gusti Senopati. Jawaban yang wajar itu diterima oleh Sunata sebagai tantangan, sungguh pun Indra Samberada tidak bermaksud sama sekali untuk menyakitkan hatinya. Dengan nada penuh kemarahan yang disertai hinaan Sunata berkata, Indra tutup mulutmu, jika kau tidak mau mendengarkan nasihatku. Aku Sunata mempunyai pangkat Bupati Anom Tamtama dengan sebutan Tumenggung, bukan karena diberi belas kasihan, tetapi karena kesanggupanku untuk menaklukan siapa saja yang kuanggap lawan. Orang berpangkat sejajarku, apalagi bawahanku, belum pernah berani melawan kata-kataku. Kau masih seorang calon, yang di mataku belum mempunyai hak akan perintah atas diriku, kini ternyata sudah berlagak congkak. Jika kau memang seorang laki-laki jantan, marilah kita menguji dahulu akan kekuatan kita. Jika kau takut dan jerih melihatku, sekalipun kelak pangkatmu sebagai Bupati, tidak aku di bawah perintah seorang desa pengecut. Kata-kata yang penuh penghinaan ini, tidak dapat ditekan demikian saja oleh Indra Sambada. Sebagai seorang yang masih muda usianya, rasa kemarahan yang ditahan-tahan saja akan meledak keluar pula. Tetapi Indra Sambada masih sempat pula memikirkan dengan sadar, perlu atau tidaknya tantangan ini dilayani. Tumenggung Sunata terserahlah, bagaimana kehendakmu, aku akan melayani sekedar untuk memuaskan hatimu, sahut Indra Sambada dengan tenang. Hai orang desa dungu ikutilah aku segera, perintah Sunata kepadanya dengan disertai cambukan ketubuh kudanya untuk mempercepat larinya, yang kemudian disusul oleh Indra Sambada. Mereka berkuda menuju ke lapangan luas di belakang asrama tamtama. Di kala itu, hari telah buta ajan. Matahari baru saja lenyap dari Cakrawala. Jalan yang menuju ke arah lapangan di belakang tembok asrama sangat sunyi. Setelah sampai di lapangan tadi, Sunata segera meloncat turun dari kudanya, dan langsung berjalan menuju ke tengah-tengah lapangan. Indra Sambada mengikuti apa yang diperbuatnya. Mereka kini sudah berhadap-hadapan, di tengah-tengah lapangan yang luas itu. Indra, bentak Sunata, kau boleh memilih sekehendak hatimu, apakah kau ingin bersenjatakan pedangku ini, ataukah kau bersenjatakan kerismu itu. Bagi saya, senjata apapun tidak akan menjadi soal. Lekas, kau ambil keputusan. Aku ingin dapat menghajar kesombonganmu itu. Baru nanti, kau ketahui siapa Sunata, bentakan katanya tajam sekali. Sabarlah dahulu, saudara. Tumenggung Sunata. Hendaknya kita cari pula manfaat dari perkelahian ini, untuk kepentingan bersama. Saya mempunyai suatu syarat. Apabila kau menyetujuinya. Seandainya nanti saya menang, maukah kau menjadi sahabat karibku dengan kemurnian hatimu? Indra Sambada menjawab tantangan tadi dengan tenang sekali, bahkan penuh penghargaan, supaya kata-katanya itu dapat menginsyafkan Sunata. Ia tetap pada pendiriannya bahwa tidak menghendaki akan terjadinya permusuhan, tetapi sebaliknya, ia menginginkan persahabaran dengan Sunata. Tetapi karena Sunata telah sampai pada puncak kemarahannya, ia menyahut dengan suara yang lantang. Masih berani juga kau menunjukkan kesombonganmu he. Ketahuilah, bahwa aku tidak hanya menerima syarat yang kau ajukan, tapi aku akan berguru kepadamu, apabila aku kalah. Demikian Sunata menjawab dengan penuh keyakinan, bahwa ia dalam waktu singkat tentu dapat mengalahkan Indra Sambada. Tapi jangan jika kau nanti tidak kuat menerima pukulanku, kau akan kukubur, supaya hilang jejakmu semua. Kata-kata Sunata ini diucapkan dengan sungguh-sungguh, dan penuh rasa kebencian. Ia kini bukan hanya bermaksud untuk menundukkan Indra Sambada saja, tetapi bermaksud pula untuk membunuh benar-benar, karena rasa kebenciannya telah meluap. Dengan tidak memberitahukan lebih dahulu, ia telah melancarkan serangannya dengan tinju yang bertubi-tubi. Serangan yang tiba-tiba itu telah diduga oleh Indra Sambada lebih dahulu. Dengan diam diri ia telah pula memusatkan kekuatan batinnya untuk disalurkan ke seluruh tubuhnya. Ia tidak mau menyalurkan pemusatan kekuatan ke tangan kanannya untuk menyambut serangan tinjunya Sunata, karena ia masih ingin mengukur kekuatan lawannya lebih dahulu. Ternyata Sunata hanya mengandalkan akan ketangkasannya dan gerakan kekuatan yang wajar belaka. Dengan tangkas Indra Sambada membalik ke samping untuk mengelakkan serangan tinju lawannya. Tinju pertama Sunata yang tidak mengenai sasarannya, disusul dengan tendangan kaki kiri ke arah lambung Indra dengan keuatan penuh, bermaksud untuk segera mengakhiri perkelahian dengan keyakinan kemenangan di pihaknya tetapi perhitungan ini pun ternyata dengan hasil yang sebaliknya. Kaki kiri Sunata yang sedang melancarkan tendangan dasyatnya dilakan dengan menggeserkan langkah ke kanan, dan secepat kilat tangan. Kanan Indra menebang dengan telapak tangan kanannya, kebetis kaki kiri Sunata yang sedang menjulur ke arahnya. Tidak ayah lagi Sunata segera jatuh terguling ke samping kanan, mencium tanah. Sebagai seorang perwira tarntama yang muda naik darah, Sunata secepat kilat bangkit kembali dengan menghunus pedang tamtamanya yang tergantung di pinggang. Hai, bangsa dusun jika kau berjiwa jantan, cabutlah kerismu, bentak Sunata, jika sekarang lehermu tidak putus karena pedangku ini, benar-benar aku akan berguru kepadamu. Jangan terlalu pagi kau berjanji akan mengangkatku sebagai gurumu, cukup bila kau mengakui aku sebagai sahabat karimu. Aku akan tetap melayanimu dengan tidak bersenjata. Dan saksikanlah, apabila dalam sepengunyah sirih, pedangmu tidak dapat kurampas, aku menyerah kalah kepadamu. Kata-katanya Indra tetap menunjukkan ketenangan, dan gertakannya penuh berarti. Kata-kata Indra Sambada yang disertai pemusatan tenaga terdengar jelas dan berwibawa. Tetapi Sunata sebagai seorang Bupati Anom Tamtama, yang banyak mempunyai pengalaman dalam pertempuran, tidak dapat mudah percaya demikian saja sebelum ia membuktikan sendiri. Sungguh pun dalam hatinya ia heran akan keberanian Indra Sambada untuk menyambut senjata pedang hanya dengan bertangan kosong. Kini Sunata mulai menyerang dengan tusukan dua pedangnya yang sangat berbahaya. Tusukan-tusakan dan babatan pedang yang dilancarkan dengan ketangkasan sebagai tamtama merupakan sinar putih yang berkilauan, bergulung-gulung menyelubungi badan lawannya. Sesaat merupakan baling-baling yang berputar menyilaukan mata. Sesaat kemudian merupakan rangkaian tusukan bertubi-tubi yang sulit diduga arah sasarannya, ditambah pula susulan bacokan tebangan ke kanan dan ke kiri ke arah leher, pinggang, dan kaki Indra. Ternyata dalam mempergunakan senjata pedang, Sunata mempunyai kemahiran yang cukup sempurna, sebagai seorang perwira tamtama. Indra Sambada sibuk menghadapi serangan-serangan maut yang dilancarkan oleh Sunata. Akan tetapi Indra Sambada telah mempelajari 13 tahun lamanya ilmu memergunakan pelbagai macam senjata, dan ditambah dengan ilmu kekuatan batin yang segera ia dapat mengukur kemahiran ilmu pedang yang dimiliki oleh Sunata serta cepat pula mengetahui segi-segi kelemahan dari permainan pedang lawan. Dengan demikian, ia bertekad akan melayani Sunata hanya dengan kekuatan dan ketangkasannya yang wajar. Tiba-tiba ia meloncat tinggi berpusing, menghindari tebangan arah kakinya, dan jatuh berdiri tepat Sunata. Kesempatan itu tidak disiasiakan lagi. Tangan kiri Indra segera memegang lengan tangan Sunata dengan cengkeraman jari-jarinya, menekan pada jalinan syaraf, sedangkan tangan kanannya memukul pergelangan tangan Sunata yang memegang pedang, dengan disertai bentakan yang memekakkan telinga, lepas pedangmu, teriaknya. Gerakan serangan tadi hanya berjalan sekejap metu saja. Sebelum Sunata sempat untuk menghindari pegangan tangan Indra pada lengannya, pergelangan tangan kanannya telah terasa sakit karena pukulan lendera. Jari-jari tangannya terbuka seolah-olah dirasakan kaku dan tidak dapat digerakan lagi. Senjata pedang di tangan Sunata terlepas, dan jatuh di tanah yang secepat kilat pula dipungut oleh Indra dengan gerakan meloncat ke samping, sehingga mereka kembali berhadap-hadapan. Sunata berdiri ternganga, dengan penuh rasa keheranan. Kini ia sadar bahwa kepandayan kridayudanya masih jauh di bawah Indra Sambada. Segera ia mendekati Indra Sambada dan mengulurkan tangannya untuk minta berjabatan, sambil berkata, saya menyerah kalah, dan semua janjiku akan ku tepati. Sungguh pun Bimastu menggung Indra lebih muda dalam usianya, tetapi saya masih harus banyak belajar darimu. Terimalah kesediaan saya ini atas kesediaan Bimastu. Bimastu indra Sambada menerima saya sebagai sahabat baik dan murid, sungguh menunjukkan budi luhur yang dimiliki oleh Bimastu menegung India. Kata-kata itu dikeluarkan dengan raut muka penuh rasa penyesalan, akan tindakan-tindakan yang telah diperbuatnya. Maka sudilah Bimastu memaafkan akan semua pertubatanku tadi. Saya tidak menduga, bahwa diri semuda itu telah mempunyai kesaktian yang tinggi dalam kridayuda, demikian Sunata meneruskan bicaranya. Janganlah Kang Mnastu menggung Sunata memuji beriebi lebihan. Bahwa sekarang Kang Mnastu menerima tawaran saya untuk menjadi sahabat karibku, sudah cukup membanggakan diriku. Lagi pula ini memenuhi titah Tuan Kugusti Sepopati, agar kita dapat merupakan sepasang pembantu beliau yang baik. Marilah Kang Mnastu kita cepat menuju ke rumah Kilurah Somat. Dan lupakanlah segala yang telah terjadi. Dengan sungguh akrab, mereka berdua kembali berkuda berdampingan, dan langsung menuju ke rumah Kilurah Tam-Tama Somat yang tidak jauh letaknya. Kedatangan mereka berdua pada hari hampir malam sungguh mengejutkan Kilurah Somat berserta istrinya. Suami istri dengan tergopoh-gopoh menyambut kedua tamunya tadi dan mempersilahkan masuk ke ruang tempat tamu di dalam rumahnya. Kilurah Somat orangnya kurus, tingginya sedang dan usianya telah lanjut mendekati enam puluhan. Istrinya masih sangat muda dan genit serta pandai bersolek. Bagi orang yang tidak tahu akan mengira, bahwa Nyilurah Somat adalah anaknya Kilurah Somat. Raut mukanya bulat telur dengan sepajang alisnya yang hitam tipis melengkung. Matanya redup dengan kerlingan yang kocak serta menggairahkan. Warna kulitnya kuning langsap. Daun pelinganya dihiasi dengan subang bentuk tabuh gender dan bermatakan berlian, menambah kecantikan parasnya. Bicaranya lantang dan selalu diiringi dengan senyum dikulum. Perayawakan tubuhnya ramping berisi, dengan dadanya yang padat. Tak mengherankan bahwa banyak para tamtama yang masih muda tergila-gila kepadanya. Kedatangan Gusti Kutu Menggung yang sudah malam ini membuat kami terkejut, Kilurah Somat mulai membuka pembicaraan, dan melanjutkan bertanya, apakah Gusti Tumenggung membawa titah dari Gusti Senopati yang penting bagi diri saya? Belum juga Tumenggung Sunata dan Indra Sambadarno jawab, Nilurah Somat memotong mempersilahkan tamunya, silahkan, duduk dahulu Gusti, dan saya mohon diri sebentar untuk menyiapkan air minum, berkata demikian ia sambil mengerlingkan matanya ke arah Indra Sambada yang tampan itu, dan segera pergi ke belakang. Memang datangku ini atas perintah Gusti Kutu Senopati Haria Banendra, Kisomat, Tumenggung Sunata menjelaskan, yang datang bersamaku ini adalah Tumenggung calon Bupati Indra Sambada, berkata demikian Tumenggung Sunata sambil memalingkan muka ke arah Indra Sambada. Dimas Tumenggung Indra Sambada ini adalah putra kemenakan Gusti Kutu Senopati, Sunata melanjutkan bicaranya. Sembah hamba untuk Gusti Kutu Tumenggung Indra, Kilurah Somat memotong bicara Tumenggung Sunata, dan segera membetulkan duduk bersilannya sambil menyembah tertuju kepada Indra Sambada, maafkan atas kehilapan hamba, karena hamba memang baru kali ini mengenal Gusti Kutu. Tak usahlah Kisomat memakai adat yang berlebih-lebihan terhadapku. Memang baru kali ini aku datang di Senopaten, dan mudah-mudahan pengabdianku dapat berlangsung, jawab Indra Sambada dengan kejujurannya. Begini Kilurah Somat, Sunata melanjutkan bicaranya. Atas titah Gustiku Senopati, Kilurah supaya segera menyiapkan tempat perumahan dengan perlengkapannya serta pakaian-pakaian dan alat-alat keperluan lainnya. Belum juga Kilurah Somat menjawab pertanyaan itu, Nyi Somat telah datang dengan membawa minuman dan kue-kue, serta mempersilahkan tamu-tamunya untuk mulai mencicipi apa yang dihidangkan. Sebaiknya, biarlah Gusti Tumenggung Indra untuk sementara waktu tinggal di kamar gandok samping itu, sambil menunggu selesainya bangunan rumah untuknya. Kata Nyi Somat kepada Kilurah Somat. Kiranya, pada waktu percakapan terakhir tadi, Nyi Lurah Somat mendengarkan dari balik pintu, nanti akan segera saya siapkan. Ini jika Gustiku Tumenggung Sudi tinggal bersama kami di pondok yang jelek ini. Ah untukku rumah ini terlalu bagus, Indra Sambada menyahut, tetapi apakah kiranya tidak membuat repotmu sekalian? Soal merepotkan, memang sudah tugas kami, Gusti. Buat kami adalah suatu kehormatan yang besar sekali, apabila Gustiku Tumenggung Indra Sudi tinggal sementara di sini, Kilurah Somat menyahut dengan hormatnya. Saya turut bergirang hati apabila Dimas Tumenggung Indra Sudi tinggal di sini, sebelum mendapatkan perumahan yang lajak, berkata demikian sunata mengerling ke arah Nyi Lurah Somat sambil bersenyum kecil. Dan kurasa Dimas Indra akan tetap tinggal di sini, karena Nyi Lurah memang pandai memasak dan mengatur isi rumah, hingga selalu sedap dipandang mata. Hawanya pun sejuk pula di sini, sunata berkelakar menyindir. Ah, ada, ada saja, Gusti Tumenggung sunata ini, Nyi Lurah Somat memotong bicara sambil tersipu-sipu. Kilurah Somat tidak mendapat kesempatan untuk turut berbicara. Setelah Nyi Somat turut dalam percakapan itu. Sudahlah. Dia jeng, sebaiknya kau lekas memanggil pembantu-pembantumu untuk segera membereskan kamar di gandok samping, yang akan dipakai Gusti Tumenggung Indra ini. Kilurah Somat berkata kepada istrinya, dan istrinya segera meninggalkan ruang tamu lagi dan dengan dibantu oleh dua orang inangnya ia membereskan ruang gandok samping. Tak lama kemudian Nyi Somat telah masuk kembali di ruang tamu dan mencimpersilahkan Indra Sambada dan sunata untuk memeriksanya terlebih dahulu. Kilurah Somat turut juga mempersilahkan, katanya. Silahkan, Gustiku sekalian supaya memeriksa kamar yang telah kami persiapkan itu. Jika sekiranya kurang memuaskan, biarlah Gustiku memakai rumah besar ini, dan kami yang berada di gandok. Berampat mereka segera pergi ke gandok samping, dan memeriksa dengan telitinya. Ternyata rumah gandok itu cukup puas. Ruangan tengahnya luas pula dan teratur rapih dengan hiasan-hiasan dinding yang serba idah. Tikar permadani digelar di ruang tamu sebagai tempat duduk. Kamar tidurnya pun cukup luas, bahkan terlalu luas untuk hanya dipakai satu orang. Kasurnya digelari dengan silam sutra, demikian pun dengan sarung bantalnya dari sutra pula, yang disulam dengan gambar bunga. Baunya harum semerbak menyegarkan. Kiranya tidak lupa pula diberi wangian hingga memenuhi seluruh ruangan. Di belakang kamar tidur terdapat kamar mandi tersendiri. Pintu kamar tidurnya ada dua, satu menghubungkan delengan rumah besar, dan satu lagi menuju ke ruang tamu di depan. Setelah mereka puas dalam meneliti ruang gandok, segera mereka kembali menuju ke ruang tamu untuk melanjutkan percakapan sambil bersendau gurau. Nyilurah somat kelihatan sangat girang, setelah Indra menerima tawarannya untuk tinggal di gandoknya. Kilurah sornat merasa girang, karena dengan demikian, pengadiannya akan lebih mendapat perhatian dari Gusti Senepati, lagi pula akan merasa tenteram jika rumah ditinggalkan berkenaan dengan tugas-tugasnya. Kini kiranya telah larut malam kata Tumenggung Sunata, besok saya pagi-pagi saya akan datang kemari menjemput Bimas Tumenggung Indra, untuk bersama-sama menghadap Gusti Senepati. Sunata melanjutkan bicaranya, Oh, yakilurah, mungkin besok siang-siangan Gustiku Senepati akan berkenan berkunjung kemari untuk memeriksanya sendiri. Tumenggung Sunata berkata kepada Kilurah Somat, Akan hamba cunjung segala titah Gusti Tumenggung, jawab Kilurah Somat singkat. Tumenggung Sunata setelah pamit, segera bangkit dan keluar menghampiri kudanya. Kilurah dan istrinya mengantarkan sampai di depan pintu, bersama Indra Sambadat tak ketinggalan pula. Tak lama kemudian Tumenggung Sunata memacukan kudanya, dan hilang di kegelapan malam. Berap langkah kudanya pun terdengar makin lirih, untuk kemudian lenyap sama sekali dari pandangan. Koma. Tumenggung Indra. Seng Senopati Manggala Yudha Gusti Hariya Banendra bersabda kepada Indra Sambada. Menjunjung titah Gustiku Patih Mangku Bumi Gajah Mada, kau diperintahkan menghadap kehadapannya pada hari ini di Istana Kepatihan. Tumenggung Sunata akan kuperintahkan menyertai mu beliau diam sejenak dan mengambil sepucuk surat yang telah dimasukkan di dalam sampul dengan tertutup rapat, untuk kemudian diberikan Indra Sambada, sambil melanjutkan sabdanya, terimalah surat ini dan haturkan kehadapan Gusti Patih Mangku Bumi Gajah Mada. Indra Sambada menyembah, untuk kemudian menerima surat yang diberikan oleh Gusti Harjabanendra. Setelah diterimanya segera dimasukkan ke dalam baju di dadanya, dan berkata, menjunjung titah Tuanku Gusti Senopati, hamba akan segera nelaksanakan titah Tuanku Gusti, kata-kata itu ditutup dengan menyembah. Tumenggung Sunata, Seng Senopati Gusti Hariya Banendra bersabda kepada Sunata, antarkan Tumenggung Indra Sambada menghadap Gusti Kupatih Mangku Bumi Gajah Mada di Istana Kepatihan hari ini, dan jangan lupa sampaikan sebah sujudku kehadapannya titik. Mereka berdua segera mohon diri dengan menyembah terlebih dahulu, dan keluar menuju ke tempat penambatan kuda. Kedua perwira tamtama tadi, masing-masing telah duduk di atas kuda untuk kemudian memacu kudanya dan berjalan berjajar menuju ke Kota Raja di Istana Kepatihan. Apakah Dimas Tumenggung Indra pernah menghadap Gusti Patih Mangku Bumi di Istana Kepatihan? Tanda tanya. Sunata bertanya memecah kesunyian dalam perjalanan. Belum pernah Kang Mas Tumenggung titik. Indra menjawab, Istana Kepatihan saja aku belum pernah melihatnya, apalagi menghadap. Tetapi mengapa tadi Gusti Senopati mengatakan bahwa Dimas diperintahkan menghadap atas titah Gusti Patih Mangku Bumi? Dari mana beliau tahu bahwa Dimas Tumenggung Indra sekarang berada di Senopaten, Tumenggung Sunata melanjutkan percakapannya. Saja juga tidak tahu, Kang Mas jawab Indra sambada dengan kejujurannya, mungkin Gusti Senopati telah berkenan mengaturkan periksa kehadapannya pada hari-hari kemarin. Bukankah demikian kiranya Kang Mas Tumenggung, kata Indra sambada dengan menduga-duga. Ah, tidak mungkin, Sunata menyahut secara cepat, biasanya, jika, beliau menghadap. Ke Istana Kepatihan aku harus mengawainya, dan jika dengan surat aku pula yang mengaturkannya. Apalagi ini soal penting mengenat Dimas Tumenggung Indra, bantah Sunata. Entahlah, Kang Mas kita saksikan saja nanti, Indra memotong dan melanjutkan kata-katanya, mudah-mudahan saja saya tidak menerima kemurkaan dari Gusti Kupati. Itu juga tidak mungkin, karena Dimas belum pernah menghadap berarti belum pernah berbuat salah kehadapan beliau. Aku harapkan saja Dimas akan menerima hadiah karena jasa-jasa ayahmu. Mereka berdua kini kelihatan lebih akrab lagi daripada waktu-waktu yang lalu. Mereka berkuda berdampingan dengan asik bercakap-cakap diselingi dengan ketawariang. Kiranya Tumenggung Sunata senang pula bersendagurau sambil menggoda Tumenggung Indra sambada. Dimas Tumenggung Indra itu memang sedang memangku wahyu katanya berkelakar menggoda. Bangun pagi saja dibangunkan oleh wanita cantik. Makan pun dilayaninya sendiri. Dan kini diperintah menghadap untuk menerima hadiah. Saya yang bertahun-tahun mengabdi di Senopaten dan sering berjumpa belum pernah duduk bercakap-cakap sendiri dengan si dia, yang dimaksud si dia adalah nyilurah somat. Berkata demikian Sunata sambil ketawa nyaring. Indra sambada merasa malu, terlihat mukanya yang merah padam. Tetapi Sunata semakin senang menggodanya. Sudahlah, saya mau juga tukar tambah dengan tempatmu. Dimas Tumenggung Indra, Sunata melanyutkan sindirannya. Aceh, Kang Mas memang senang menggodaku. Indra agak bingung untuk membantahnya. Seperti benar-benar terjadi Kang Mas. Padahal saya kan tidak pernah diperlakukan sedemikian oleh nyisomat. Dengan tidak terasa mereka berdua kini telah sampai di alun-alun kepatian dan langsung menuju tempat tambatan kuda. Dua tamtama segera menyambut kedatangan mereka dengan memberi hormat terlebih dahulu untuk kemudian menambatkan dua ekor kuda yang telah diterimanya itu. Kedua perwira tamtama tadi berjalan menuju ke pura pintu gerbang kepatian. Patung berbentuk gajah setinggi dua orang susun ke diri, terbuat dari batu yang dipahat halus, berdiri megah di tengah-tengah sepasang pintu gerbang. Belalainya berada di atas kepala yang sedang memegang cis. Itulah lambang kebesaran Gusti Patih Mangkubumi Gajah Mada yang terkenal akan keagungannya. Pintu gerbang di kanan kirinya berbingkai ukir-ukiran pahatan berlukiskan sepasang raksasa di kanan kiri. Dan seluruhnya terbuat dari batu hitam alam. Pintu gerbang itu sangat lebar, sehingga kereta-kereta para senopati dapat masuk tanpa kesulitan. Halaman istana kepatian di dalam pura pintu gerbang sangat luas, kira-kira seluas setengah alun-alun. Dua orang tamtama pengawal yang sedang berdiri tegak di depan pintu gerbang segera memberi hormat kepada kedua perwira tamtama yang berjalan memasuki pura pintu gerbang itu. Baru saja mereka berdua meninggalkan balai pengawalan, tiba-tiba mendengar suara teguran, di Mas Tumenggung Indra, Indra segera menyahut dengan mendekati perwira tamtana yang menegurnya. Kang Mas Tumenggung Cakrawiria. Aku telah menepati janjiku untuk menemui Kang Mas di istana kepatian ini. Tumenggung Cakrawiria, segera datang mendekat dan menjabat tangannya dengan sangat akrab. Saya telah sedari pagi menunggu kedatangan Dimas Tumenggung Indra. Bukankah hari ini hari yang telah Dimas janjikan pada waktu kita berpisah di Surabaya, Tumenggung Cakrawiria melanjutkan tegurannya. Tumenggung Sunata berdiri dengan penuh keheranan. Tadi menurut keterangan yang diberikan oleh Indra Sambada, ia belum pernah menghadap di istana kepatian, tetapi ternyata telah mengenal dengan akrab pula dengan Tumenggung Cakrawiria, ia merabah-rabah dalam hatinya. Ini semua sayalah yang telah mengaturnya, Dimas Tumenggung Indra, Cakrawiria melanjutkan bicaranya, maafkan Dimas Tumenggung Sunata, kiranya sampai lupa untuk menegur Dimas karena rasa rinduku dengan Dimas Indra. Ah, silahkan Kang Mas Tumenggung Cakrawiria, jawab Sunata. Saya malah tidak mengira bahwa, Kang Mas Tumenggung Cakrawiria telah mengenal Dimas Tumenggung Indra sejak lama. Memang benar katamu, Dimas, Cakrawiria menjelaskan. Perkenalanku dulu pun serba kebetulan. Jika waktu itu aku tidak berternu dengan Dimas Indra, tentunya aku tidak berada di sini lagi. Dialah penyambung hidupku. Dan itu semua telah kuhaturkan kehadapan Gusti Kupatih Mangkubumi. Lalu pada tiga hari berselang aku diutus menghadap Gusti Senopati Hariabah Nendra di Mejoagung, menyerahkan surat. Isi surat itu Gusti Kupatih Mangkubumi berkenan memanggil Dimas Indra. Tetapi alangkah kebetulan ternyata Dimas Indra memang telah menghadap Gusti Senopati pada waktu sehari sebelum aku menghadap beliau. Kiranya oleh Gusti Senopati, Dimas Tumungung Indra pun telah diterima pengabdiannya sebagai calon tamtama seperti sekarang ini. Hal ini Gusti Kupatih Mangkubumi sangat berkenan sekali. Kini Indra Sambada dan Sunata mengerti dengan jelas akan duduk perkaranya dan isi maksud panggilan menghadap itu. Terima kasih, atas jasa-jasa Kang Mas Cakrawiria, Indra memotong. Ah, saya tidak berjasa apa-apa dalam hal ini. Karena apa yang saya haturkan kepada Gustiku itu memang sewajarnya, jawab Tumungung Cakrawiria. Marilah kita bertiga bersama-sama segera menghadap Tumungung Cakrawiria mempersilahkan Tumungung Indra Sambada dan Tumungung Sunata. Bertiga mereka segera menghadap kehadapan Gusti Patih Mangkubumi Gajah Mada di ruang tamu pendapa. Setelah mereka bertiga bersama-sama menyembah kehadapannya, Indra segera menyerahkan suratnya kehadapan beliau. Surat diterima dan setelah ditelah asu jenak semua isi maksudnya, beliau segera menulis surat sebagai balasan kepada Seng Senopati Manggala Yudha yang kemudian diserahkan kepada Indra Sambada. Dalam surat itu Seng Patih Mangkubumi Gajah Mada menyatakan persetujuannya akan pengangkatan Indra Sambada menjadi Bupati Tamtama, mengingat akan jasanya dalam menangkap orang Cina di Surabaya dan pula mengingat akan jasa-jasa orang tuanya Indra Sambada Tumenggung Karyalaga. Beliau berpesan pula kepada Indra, agar nanti dalam lomba kerida Yudha yang akan diadakan untuk menyambut hari ulang tahun ke X atas bertahtanya Sri Baginda Maharaja Raja Sanegara, dapat tarmpil dengan hasil yang tidak mengecewakan. Dalam sampul itu pula dimasukkan sebuah bintang anugerah lemcana Satya Tamtama yang mana Seng menggala Yudha supaya menyematkan pada Indra Sambada. Selesai menghadap, mereka bertiga segera menyembah lagi dengan khidmatnya untuk mohon diri dan meninggalkan pendapa Agung Kepatihan. Kini mereka bertiga berkuda berdampingan pulang kembali menuju Mojo Agung. Biarlah aku akan singgah semalam di pondoknya di Mastu Menggung Indra. Tentunya tidak berkeberatan, bukan, Cakra Wiria mulai bicara, saya masih belum puas akan perternuan kita yang sesingkat ini. Tapi sebaiknya Kang Mas Cakra bermalam di pondokku saja, Sunata menyahut dan melanjutkan bicaranya, karena demas Indra mungkin tidak mau terganggu, berkata demikian dengan ketawa nyaring menggoda. Kang Mas Sunata ini tak habis-habisnya menggoda aku, Indra menggelak godaan dan kemudian berkata kepada Cakra Wiria, saya akan lebih senang jika Kang Mas Tumenggung Cakra Sudi menemani tidur di pondokku. Apa sekiranya ada udang di balik batu dimas, Cakra Wiria bertanya untuk mendapat penjelasan. Saya tak dapat menangkap isi percakapan dimas sekalian. Apakah Kang Mas Cakra sudah tahu, di mana dimas Tumenggung Indra sekarang memilih tempat pondoknya, Sunata menyahut dengan pertanyaan sindiran. Pertanyaan belum sampai ada yang menjawabnya, Sunata melanjutkan menjawab pertanyaan sendiri dengan senyum menggoda, dimas Tumenggung Indra sekarang tinggal serumah dengan kelurah somat. Cakra Wiria segera menyambut kata-kata Sunata tadi dengan gelak tertawa yang nyaring disusul kemudian dengan suara ketawanya Sunata yang tak kalah nyaringnya. Indra Sambada bersenyum tersipu-sipu dengan wajah merah padam. Kini ia tak dapat berkutik akan godaan yang dilancarkan oleh dua perwira tamtama tadi. Dengan ramainya mereka bertiga bersendau gurau sambil berkuda berdampingan. Sampai di istana Senau Paten, mereka bertiga langsung menghadap Seng Senjpati yang sedang berada di ruang tamu dalam. Surat segera diserahkan kepada beliau dan ternyata beliau sangat pula berkenan dengan isi surat tadi. Oleh beliau sendiri bintang anugerah lemjana satya tamtama segera disematkan di baju dada di sebelah kiri. Seng Senopati Manggala Yuda kemudian berkenan pula menjamu tiga perwira tamtama itu di istananya sampai jauh malam, dengan dihadiri oleh para perwira-perwira tamtama lainnya. Tanda Bintang Bagian 4 Di kala itu, hari respati manis, sepanjang jalan-jalan di kota Raja Majapahit, dihias dengan janur kuning, kembang-kembang, dan diselang-seling dengan pita sutra panjang beraneka warna dengan sangat indahnya. Bendera keagungan mie warna gula kelapa dan umbul-umbul panci anji berderet-deret di sepanjang jalan berkibar dengan megahnya. Rumah-rumah yang di pinggir jalan sampai di pelosok-pelosok tidak ketinggalan pula dihias dengan beraneka ragam dan warna, menambah semaraknya pandangan. Candi-candi penuh pula dengan sesajian yang warna-warni. Sejak hari kemarin orang-orang mudik di sepanjang jalan dengan tak henti-hentinya. Dari segala penjuru kini orang-orang datang di kota Raja dengan pakaian-pakaian yang serba baru dan indah. Anak-anak kecil turut pula bersukaria dengan pakaiannya yang serba baru, bermain-main berkelompok, ataupun mengikuti kesibukan orang-orang tua. Sejak Fajar menyingsing mereka turut orang-orang tua bersembah yang dicandi-candi dengan membawa sesajian. Kini, jauh di ufuk timur Seng Surya mulai memancarkan sinar cahaya yang terang-benderang memadangi seluruh alam buwana, menunjukkan bahwa hari telah mulai pagi. Orang-orang berbondong-bondong menuju ke alun-alun stana kerajaan untuk menyaksikan dari dekat lomba kerida yuda yang diselenggarakan pada hari itu, demi menyambut hari ulang tahun ke-10, atas dinobatkannya Sri Baginda Maharaja Hayamburuk bergelar Rajasa Negara, sebagai Raja di Majapahit. Hari itu adalah hari kesempatan pula bagi para tamtama untuk menunjukkan ketangkasannya dalam kerida yuda. Pura pintu masuk yang menuju ke alun-alun dari empat penjuru, dihas pula dengan sangat di tiap-tiap penjuru di sebelah pintu gerbang itu, dibangun sebuah balai untuk penempatan serakit gamelan, lengkap dengan para pemukulnya yang berpakaian seragam indah pula. Pohon jambe atau disebutnya pohon pucang yang telah ditebang bagian atasnya, berderet-deret ditanam merupakan lingkaran yang luas di alun-alun. Jarak antara masing-masing pohon pucang tadi kira-kira dua langkah, sedangkan tingginya tak kurang dari dua galah panjang. Di tengah-tengah lingkaran yang sangat luas, hampir seluas dua per tiga alun-alun, berdiri sebatang pohon pucang yang tingginya lebih dari tiga galah panjang, hingga kelihatan menonjol di ketinggian. Dan di pucuk atasnya berkibar sengsakadwi warna gula kelapa dengan megahnya. Di depan pintu gerbang yang menuju masuk ke istana raja, berdiri sebuah mimbar dengan tenda berwarna hijau berseretkan pita kuning ke emas-emasan dari sutra, mengelilingi luasnya tenda selebar dua jengkal. Mimbar itu dihias dengan pita sutra berwarna merah dan putih di selang-seling, menambah indahnya pandangan. Tiang-tiang mimbar dibungkus dengan daun-daun beringin dan kemuning, serta kembang-kembang beraneka warna. Mimbar itu tingginya kurang lebih segala panjang. Di tengah-tengah mimbar duduk Seri Baginda Maharaja Hajamuruk dengan didampingi Seri Baginda Permaisyuri di atas singgah sana tiruan berukir dengan warna keemasan, menyerupai singgah sana aslinya. Di belakang dan samping kanan kirinya duduk para Nyai Inang yang membawa peralatan beraneka warna. Di depan sebelah kirinya duduk Seng Patih Mangku Bumi Gajah Mada di atas permadani yang idah berserta Seng Senopati Manggala Yudha Gusi Haryabanendra. Sedangkan di depan sebelah kanan duduk para pendeta istana di atas permadani pula. Di bawah depan mimbar berdiri tegak berjajar rapat, para tamtama pengawal raja dengan pakaian seragam warna merah berseretkan kuning emas, dengan pedang terhunus di tangan kanan, lurus ke atas melekat dengan dadanya, dengan metel, tajamnya ke depan. Di sebelah kiri mimbar itu, masih ada sebuah mimbar lagi yang dihias indah pula, dengan digelari permadani, untuk para raja ataupun para utusan yang menegrinya dinaungi oleh Majapahit, dan untuk para raja, dan utusan-utusan dari negeri-negeri sahabat. Rakyat berjejal-jejal mengitari alun-alun dengan tak sabar menunggu dimulainya lomba kerida yuda itu. Para tantama siap siaga berjajar. Gamelan-gamelan dari empat penjuru telah mulai dibunyikan pula oleh para pemukulnya. Suasana segera menjadi riuh ramai berkumandang di angkasa. Kini sebuah gong besar yang berada di depan mimbar dipukul oleh seorang perwira tantama, pengawal raja. Suaranya mengaung jauh terdengar dan mengumandang di semua penjuru. Segera suasana sunyi hening seketika. Seng Senopati Manggala Yudagusi Hariabanendra turun dan berdiri tegak di depan mimbar dengan mengaturkan sembah pada Seri Baginda Rajasanegara. Seri Baginda Rajasanegara menyambutnya dengan berdiri pula di atas mimbar. Dan terdengarlah suara Seng Senopati Manggala Yudha. Hamba, Senopati Manggala Yudha menjunjung titah gusti Seri Baginda Maharaja Majapahit untuk melaksanakan lomba kerida yuda. Seri Baginda Maharaja Rajasanegara melambaikan tangan kanannya sebagai isyarat bahwa lomba kerida yuda dapat dimulai. Seorang perwira tamtama berpakaian hijau seragam berseret kuning dengan pita kuning emas pula sebagai ikat kepalanya, maju ke depan dan menyerahkan sebuah tombak panjang sedepa dengan tangkainya di bungkus sutera putih. Metwa, tombak itu tajam berkilau dan panjangnya kira-kira dua jengkal. Di ujung tangkainya disambung dengan sepuluh utas pita sutera merah. Tombak diterimanya dengan tangan kanan, dan beliau segera membalikan badannya memandang sesaat pada pohon pucang yang tinggi berdiri di depannya dengan jarak antara kurang lebih seratus langkah. Setelah beliau memusatkan tenaga batinja, segera beliau melangkah satu tindak dan melontarkan tombak yang berada di tangan kanannya ke arah pohon pucang tepat pada sasarannya. Pohon pucang bergetar dan seng sakadwi warna gula kelapa yang berada di puncaknya turut berkibar menggetar. Metwa, tombak menancap seluruhnya, dan tangkainya turut pula bergetar. Lemparan tombak oleh seng senopati menggala yuda tadi merupakan isyarat bagi semua yang menyaksikan, bahwa lomba keridait dah sudah dibuka. Beliau segera mengundurkan diri dan disambut oleh dua pembantu pribadi beliau ialah Tumenggung Indra Sambada dan Tumenggung Sunata, yang kedua-duanya berpakaian seragam sebagai perwira tamtama, hijau dengan berseretkan kuning kemasan dengan seutas pita kemasan pula selebar dua jari melingkar di kepalanya. Dipinggang sebelah kiri masing-masing tergantung pedang tamtamanya. Beliau berjalan tegap dengan diapit-apit oleh kedua perwira tamtama, menuju kederetan kereta-kereta yang ferada di alun-alun sebelah timur. Kini beliau telah duduk di dalam kereta kebesaran yang terbuka dengan diapit-apit oleh kedua perwira tamtama tadi, kereta mana ditarik oleh dua pasang kuda yang tinggi-tinggi. Di atas kereta berkibar dengan megahnya dua jah kebesaran berlukiskan burung ala palap yang sedang membentangkan sayapnya berwarna merah, di atas dasar kuning emas. Itulah lambang keagungan ala palaping ayuda kereta bergerak dan berjalan laju mengitari alun-alun. Di belakangnya berjalan berturut e-urut mengikuti kereta-kereta kebesaran dengan panji du aja kebesaran berlukiskan senjata cakra warna kuning emas di atas gambar perisai berwarna, merah dengan warna dasar hijau. Di dalam kereta itu, duduk seng senopati muda manggalat tamtama pengawal Raja Gusti Adityawardana, dengan malamai-lambai kantangannya ke arah rakyat yang berjejal-jejal, beliau bertubuh tinggi besar, warna kulitnya merah kehitam-hitaman. Mukanya bercambang bauk deugan sepasang alisnya yang tebal. Matanya agak cekung dan bersinar tajam. Di daun telinganya sebelah kanan memakai anting, anting bentuk gelang. Rambutnya hitam diikat ke belakang di atas tengkuknya dengan pita merah. Dari dahi melintang sampai di ujung daun telinga arah sebelah kiri, terdapat tanda bekas luka, lengannya berbulu subur, beliau berusia 45 tahun, pakaiannya seragam merah dengan berseretkan kuning emas. Sebilah keris pusaka dengan merangka mas murni tergantung di pinggang kiri. Dengan riuh ramai yang menggema, rakyat menyambut lambayan tangannya. Menyusul di belakangnya adalah kerota kebesaran dengan dua jah berkibar, berlukiskan pedang silang sepasang, dengan bintang di tengah atasnya. Di atas gambar perisai pula, berwarna hitam dan merah seng senopati muda manggalat tamtama kerajaan, darat, gusti surwendar duduk di dalam kereta dengan tenangnya. Beliau berusia 55 tahun dan bergelar, surya laga. Raut mukanya bulat telur dan bersih. Pandangan matanya tajam berwibawa. Beliau adalah seorang pendiam. Pakaian yang dikenakan, pakaian seragam hijau dengan berseretkan kuning emas. Ikat kepalanya lebar segitiga, diikat ke belakang menutupi rambutnya, berlukiskan matahari warna putih di atas dasar kuning sutra. Menyusu lagi kereta kebesaran terbuka yang megah pula dengan dua jah kebesarannya berlukiskan naga bermah kota warna merah, di atas dasar biru laut, gusti barata rejasa senopati muda manggalat tamtama samudera duduk dalam kereta itu dengan selalu mengangguk, anggukan kepalanya kepada rakyat dengan diiringi senyuman. Sambutan rakyat riuh gegap gempita. Beliau mengenakan pakaian seragam biru laut dengan berseretkan kuning emas pula. Bentuk tubuhnya, agak pendek kokoh perkasa. Wajahnya bersinar, menunjukkan kebangsawanannya. Kini menyusu lagi kereta terakhir, ialah kereta kebesaran narapraja, dengan dua jahnya sebagai lambang kebesarannya, berlukiskan bintang dikelilingi dua untai padi warna kuning emas, di atas dasar putih sutra. Sebagai senopati muda manggalat narapraja, ialah Gusti Pangeran Pekik. Beliau berusia kira-kira 50 tahun. Berpakaian seragam putih dengan berseret kuning emas mengenakan pula kain panjang yang dilipat dan berkampuh panjang disebakan ke belakang. Kebangsawanannya terlihat jelas dari pancaran wajahnya. Di belakang kereta-kereta kebesaran para senopati, kini menyusul barisan para tamtama berkuda dengan pakaian seragamnya menurut angkatannya masing-masing sebanyak 200 tamtama tiap-tiap angkatan. Dan terakhir para tamtama yang berjalan dengan langkahnya yang tegap membawa genderang suling serta bendek yang dibunyikan selama berjalan dengan irama menurut gerak langkahnya gamelan-gamelan dari empat penjuru menyusul berbunyi mengikuti iramanya, kembali sorak-sorai menggema di angkasa. Pawai Agung yang berjalan berkeliling memutari alun-alun itu semuanya memberikan hormat, sewaktu melewati mimbar Agung. Sri Baginda Maharaja Rajasanogara berdiri menyambut dengan melambai-lambaikan tangannya. Kiranya beliau merasa bangga akan keagungan tamtamanya. Setelah pawai selesai, lomba kerida yuda segera dimulai dengan acara pertama memamerkan ketangkasan menggunakan pedang oleh para perwira tamtama tidak termasuk para senopati. Para perwira tamtama sebanyak 100 orang berkuda dengan pedang terhunus menuju pohon-pohon pucang yang berdiri berderet-deret itu dan membabatnya sambil memacu kudanya. Di antara para perwira ada pula yang dapat menebas sekali tumbang. Tetapi banyak pula yang tak dapat menumbangkan dengan sekali tebasan. Gerakan kera menebasnya, bermacam-macam gayanya. Ada yang sejak mulai bergerak telah mengayun-ayunkan pedangnya, dan ada pula yang lurus memacu kudanya dengan pedang terhunus diam di tangan kanan, dan baru membabatnya setelah sempat pada sasarannya. Lain lagi, ada yang memutarkan pedangnya sambil memacu kudanya laksana baling-baling, untuk kemudian dibabatkan ke arah sasaran yang dituju. Namun dari sekian banyaknya perwira, tak ada yang dapat menyamai Indra Sambada yang sekali tebang dapat merobohkan tumbang dua pohon pucang. Sorak-sorai para tamtama dan rakyat yang menyaksikan gemuruh, setelah mereka melihat gelaya Indra Sambada yang indah dan berhasil dengan memuaskan. Selesai para perwira tamtama, kini menyusul para tamtama rendahan dengan berkuda ataupun dengan lari cepat menebas pohon-pohon pucang tadi dengan kelewangnya masing-masing. Di antara para tamtama rendahan ada pula yang ketangkasannya melebih para perwira tadi, namun belum ada juga yang dapat mengimbangi Indra Sambada. Para senopati kagum akan ketangkasan yang dimiliki oleh Indra Sambada. Hasil lomba kerida yuda yang pertama segera diteliti dan dicatat oleh para petugas. Selesai acara yang pertama, kini menyusul acara yang kedua. Ialah ketangkasan memanah. Para senopati muda turut pula dalam lomba ketangkasan memanah ini, karena banyak digemari oleh segenap tamtama. Di antara pohon-pohon pucang yang berdiri, tergantung deretan boneka-boneka dengan jarak antaranya dua jengkal, sebesar ibu jari kaki dan terbuat dari papah daun kelapa. Tinggi antara tanah dengan boneka-boneka yang terpanjang itu kira-kira segala. Kini para senopati muda telah siap dengan busur dan tiga buah anak panah di tangan masing-masing. Jarak antaranya dengan sasaran boneka-boneka itu adalah kira-kira seratus langkah. Gusti Surwendar mulai dengan bidikannya. Busurnya telah dipentang dan sebatang anak panah lepas seperti kilat tepat mengenai sasaran. Anak panah kedua dan menyusul anak panah ketiga dilepaskan dari busurnya. Satu persatu semua tepat mengenai sasarannya. Semua kagum demi menyaksikan ketangkasan beliau. Kini menyusul Gusti Senopati muda barata rejasa mulai membidik. Anak panah satu persatu dilepaskan hingga tiga kali. Ternyata satu di antaranya tidak mengenai sasarannya. Demikian pula Gusti Pangeran Pekik. Beliau juga hanya berhasil dengan dua batang anak panah yang tepat dapat mengenai sasarannya. Gusti Aditya Wardana segera mulai mementang busurnya. Sebuah anak panah terlepas dan tepat mengenai sasaran yang dimaksud. Kini beliau memusatkan kekuatan batinnya kembali. Dua batang anak panah dilepaskan sekali pentang dan kedua-duanya tepat mengenai sebuah boneka yang tadi telah dipanahnya. Tiga batang anak panah kini berkumpul jadi satu tertancap di sebuah boneka papah kelapa tadi. Semua yang melihat kagum akan ketangkasan yang luar biasa itu. Tidak sedikit perijagung-perijagung turut geleng-geleng kepala serta memuji akan ketangkasan Gusti Aditya Wardana dalam hal memanah. Indra Sambada kini dapat gilirannya. Dengan tenang ia mulai mementang busurnya. Sebatang anak panah segera dilepaskan dan tepat mengenai sasarannya. Kiranya ia ingin pula memamerkan kepandayan panahan. Dua batang anak panah sisanya digenggam merat, untuk kemudian ditaruh di tali busurnya. Busur dipentang dengan pelan-pelan, sambil memusatkan tenaga batinnya, untuk kemudian disalurkan dalam rasa pandangannya agar dapat mengemudikan lepasnya anak panah. Setelah bulat-bulat tenaga batin terkumpul, dua batang anak panah tadi dilepas sekali pentang. Dan dua batang anak panah bersama-sama terlepas untuk kemudian bersimpang arah. Dua buah boneka di kanan dan kiri boneka yang tadi terkena oleh panahnya yang pertama, tertancap masing-masing sebatang panah dalam saat yang bersamaan. Para senopati berdiri ternganga dengan penuh rasa heran. Kiranya bukan hanya para senopati saja yang kagum akan kemahiran memanah Indra Sambada. Sri Baginda Maharaja dan Gusti Patih Mangkubumi bersama-sama para tamu kerajaan berkenaan menaruh perhatian pula. Telah dua kali Indra Sambada membuat kagumnya para pengunjung yang menyaksikan ketangkasannya dalam Lomba Kerida Yuda. Setelah semua tamtama mendapat giliran, dan hasil lomba tadi telah dicatat semua, maka sekarang menyusul acara Lomba Kerida Yuda yang terakhir. Lomba Kerida Yuda yang ketiga atau terakhir ini diikuti oleh semua tamtama beserta para senopati muda, acaranya ialah Lomba Sodoran, atau disebutnya Pulau Watangan. Perlombaan ini adalah kegemaran para tamtama, baik yang turut berlomba maupun yang melihatnya. Gusti Aditya Wardana dengan Gusti Barata Rejasa dibantu oleh Tumenggung Sunata memimpin pasukan berkuda sebanyak 500 tamtama. Semuanya bersenjatakan tongkat sepanjang tangkai tombak, yang tumpul di ujung pangkalnya, dan mengambil tempat di alun-alun sebelah barat. Gusti Surwendar dan Pangeran Pekik dibantu oleh Tumenggung Indra Sambada memimpin pula pasukan tamtama berkuda sebanyak 500 orang dan bersenjatakan tongkat sebagaimana senjata lawannya, mengambil tempat kedudukan di sebelah timur. Demikian para perwira-perwiranya pun dibagi dua dan dimasukkan dalam kelompok pasukan tadi. Gong besar segera ditabuh oleh tamtama yang bertugas atas perintah Seng Senopati Manggala Yuda, sebagai isyarat bahwa Lomba Sodoran dimulai. Dengan riuh ramai pasukan menyerbu di tengah alun-alun untuk saling menjatuhkan lawannya dengan tongkatnya. Para tamtama yang telah jatuh dari kudanya segera lari keluar dari tempat pertempuran itu dan tidak diperkenankan turut lagi. Satu sama lain pukul memukul, sodok menyodok, dan ada pula yang memutar-mutarkan tongkatnya untuk menjatuhkan lawan sebanyak-banyaknya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mereka yang lepas akan genggaman tongkatnya segera merangkul lawan untuk menjatuhkan dengan bergulat di atas pelana kuda. Sebentar saja telah ratusan bergelimpangan di tanah. Mereka yang telah jatuh, segera bangkit dan meninggalkan tempat pertempuran, karena takut terinjak-injak kuda ataupun terpukul oleh temannya yang sedang bertempur. Para petugas mengawasi jalannya pertempuran dengan cermat, menjaga jika ada yang terluka dakt melomba sodoran itu. Sorak-sorai dari penonton memekatkan telinga, setelah melihat Gusti Bantarejasa jatuh bergelimpangan di tanah terkena sodornya Gusti Surwendar. Pertempuran menjadi lebih seru lagi, karena Gusti Aditya Wardana memperlihatkan ketangkasannya, membalas-menegus kekalahan yang baru saja dideritanya. Gusti Surwendar digempurnya dengan sodokan sodor oleh Gusti Aditya Wardana. Segera terjadi pertarungan sengit. Masing-masing memperlihatkan ketangkasannya. Tumenggung sunata cepat membantu menjatuhkan lawannya dari samping dengan pukulan sodornya. Tak ayal lagi, Gusti Surwendar segera jatuh terguling di tanah. Dua orang tamtama petugas segera menjemputnya dan meneliti akan luka yang diderita. Namun ternyata sedikit pun tak terluka. Beliau mengumpat-umpat sambil ketawa lebar, Indra Sambada segera tampil menggantikan kedudukan Gusti Surwendar. Dengan sodor di tangan kanannya Indra Sambada mengamuk-menggempur siapa saja yang berada di sekelilingnya. Dalam waktu singkat lawannya telah banyak yang bergelimpangan jatuh di tanah. Tumenggung sunata tak mampu pula menghadapi Indra Sambada, dan jatuh terguling untuk kemudian meninggalkan gelanggang. Kini senopati pasukan sodoran tinggal dua orang, ialah Indra Sambada melawan Gusti Aditya Wardana. Pasukan para tamtama yang masih bertempur seluruhnya tinggal lima puluhan. Indra Sambada langsung memacukan kudanya ke arah Gusti Aditya Wardana, namun lawannya tidak kalah tangkasnya. Secepat kilat beliau menarik lisnya, sehingga kudanya terperanjat berdiri di atas kedua kakinya dengan meringkik. Indra Sambada menubruk tempat kosong dengan tangkasnya ia segera membalikan kudanya dan memacunya ke arah lawan. Kini ia telah berhadapan kembali dengan Gusti Aditya Wardana yang masih tegap duduk di atas pelana. Beliau segera menyerang lebih dahulu dengan sabetan tongkatnya ke arah lambung Indra Sambada, yang segera ditangkis dengan tangkasnya memakai tongkatnya pula. Tongkat sama tongkat beradu dengan dasjatnya. Ternyata sewaktu memukul tadi Gusti Aditya Wardana menggunakan kekuatan batinnya untuk mengukur kekuatan Indra Sambada. Namun siang-siang Indra Sambada telah mengetahui bahwa pukulan tongkat tadi berisikan pemusatan kekuatan batin. Karena keinginan untuk mengukur kekuatan lawan, maka pukulan disambutnya dengan tangkisan yang tak kalah dasjatnya. Telapak tangannya bergetar dan terasa pedih namun tongkat masih dapat ia menggenggah merat dengan tangannya. Gusti Aditya Wardana memandang dengan penuh rasa heran, karena ternyata tangannya terasa pedih pula, bahkan hampir-hampir tongkatnya jatuh terlepas dari genggaman. Tumenggung Indra, seru beliau sambil bertempur, lekas selesaikan pertempuran ini. Pukulah aku dengan ketangkasanmu. Aku akan memberi kesempatan, demi melihat dan menyaksikan sendiri kesaktianmu. Kau adalah pemuda harapan. Cepat, beliau berseru lebih keras. Dan Indra, sambada segera tahu akan maksudnya. Dengan ketangkasan yang mengagumkan ia memutar tongkatnya di atas kepala sebagai tangkisan terhadap semua pukulan yang dilancarkan oleh para lawan dan secepat kilat putaran tongkat berubah menjadi pukulan yang dasyat mengenai lengan Gusti Aditya Wardana. Terkena serangan lengannya oleh Indra sambada beliau segera menjatuhkan diri bergulingan di tanah. Kiranya Indra sambada tak mau pula menerima pujian yang tidak wajar itu. Segera ia menyusul, jatuh bergulingan di tanah pula. Namun para petugas telah memutuskan Indra sambada sebagai pemenang. Kembali sorak-sorai gemuruh menggelegar di angkasa memekakkan telinga. Gong besar segera dipukul lagi, sebagai tanda bahwa lomba kerida Yudha telah selesai seluruhnya. Tiba-tiba empat tamtama pengawal raja berjalan cepat renuju ke arah Indra, dan segera berhenti di hadapan Indra sambada. Atas titah tuan hamba Gusti Sri Baginda Maharaja, Gusti Kutu Menggung, diperintah menghadap di depan mimbar, berkata seorang di antara empat tamtama pengawal raja tadi. Indra sambada segera mengikuti mereka berjalan menuju ke depan mimbar dan berhenti berdiri tegak, serta renang haturkan sembah kehadapan Sri Baginda Maharaja. Tumenggung Indra, Sri Baginda Maharaja menyambut sembah Indra dengan berdiri serta bersabda, Aku ingin melihat ketangkasanmu sekali lagi. Jika kau bersedia, banteng piaraanku akan kuperintahkan untuk dilepas. Jika berhasil menundukkan dengan keris pusakamu itu, gelar banteng maja pahit ku berikan kepadamu, dan sekaligus ku angkatkah sebagai mangala muda tamtama pengawal raja. Bagaimana sanggupkah engkau? Hamba selalu akan menunjukkan Dharma Bakti Hamba kehadapan Gusti Hamba Sri Baginda Maharaja. Semua pitah Gusti Hamba Sri Baginda Maharaja kami junjung tinggi demi kejayaan kerajaan. Indra menjawab dengan tidak geragu-ragu, dan menutup kata jawabannya dengan sembah. Seng Senopati Manggala Yudha Gusti Hariabanendra segera turun dari mimbar dan mendekati Indra Sambada, seraya menepuk-nepuk bahunya. Kau puteraku, harus dapat membuktikan kesanggupanmu. Aku akan membantumu dengan doa pada Dewata Yang Maha Agung, beliau berkata lirih kepadanya. Doa Restu Gusti Pamanku semoga selalu menyertai hamba, jawab Indra singkat. Empat orang tamtama segera diperintahkan untuk melepaskan seekor banteng piaraan yang kandangnya berada di alun-alun sebelah timur. Semua tamtama segera menghunus pedang masing-masing dan berdiri dengan pedang terhunus berjajar rapat menyerupai pagar kokoh laksana benteng, merupakan bentuk lingkaran yang luas di depan mimbar. Pagar yang dari para tamtama itu berlapis sampat. Yang berada di depan sendiri semua duduk bersila, dilapis kedua duduk berjongkok, sedangkan lapis ketiga dan keempat berdiri. Semua tak terkecuali, bersenjatakan pedang terhunus di tangannya. Dua puluh tamtama pengawal raja duduk bersila di mimbar siap-siaga dengan busur dan anak panah di tangannya, menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Setelah banteng dihalau dan masuk di dalam gelanggang yang dipagari rapat oleh para tamtama, Seng Banteng segera berusaha untuk keluar dari gelanggang. Namun tiap-tiap kali ia mendekati para tamtama yang berjaga sebagai pagar tadi, berpuluh-puluh senjata segera diacungkan ke arahnya. Seng Banteng mendengus-dengus dan kembali menggagalkan niatnya. Sorak ramainya para tamtama yang menghalau Seng Banteng untuk selalu berusaha agar banteng berada di tengah-tengah lapangan, menggema jauh di udara. Rakyat banyak pula yang memanjat pohon, agar dapat melihat lebih jelas pertunjukan yang mendebarkan penonton itu. Banteng istana itu adalah banteng jantan yang telah cukup usianya. Satu-satunya banteng yang terpilih di antara berpuluh-puluh banteng lain yang telah tertangkap pada waktu berburu sebulan yang lalu. Dapat dibayangkan, bahwa banteng itu masih sangat liar dan lebih besar dibandingkan dengan banteng-banteng istana yang lain. Indra Sambada setelah mohon doa restu para senopati dan sekali lagi menyembah kehadapan Sri Baginda Maharaja segera melangkah maju menuju ke medan gelanggang. Sambil berjalan ia mulai dengan semadinya, mengumpulkan dajah kekuatan batin, untuk kemudian dipusatkan, dan disalurkan melalui pancaran sinar matanya. Indra Sambada kini memasuki gelanggang dan dengan tenang menghadapi banteng yang sedang mendengus-dengus dengan matanya yang telah merah. Dan air liur membuih keluar dari mulutnya. Kaki depannya berganti-ganti mencakur-cakur tanah, dengan kepala menunduk sampai mulutnya menjamah tanah. Indra Sambada dengan tak berkedip menatap meco banteng dengan sinar pancaran yang tajam mengandung daya kesaktian. Kiranya banteng tak tahan menatap sinar pandangan Indra Sambada. Kepalanya menunduk dengan membuang pandangan ke bawah sesaat. Dan kini seng banteng dengan tanduknya telah mulai menerjang ke arah Indra Sambada. Dengan tenang Indra mengelak terjangan banteng yang dasyat itu, dengan hanya melangkah setindak surut ke samping. Seng banteng yang menerjang sasaran kosong, kini membalikkan badannya dan mengulangi kembali menerjang lawannya. Namun Indra dengan tangkas mengelak menghindari terjangan yang ketiga kalinya dengan gaya yang sama. Kembali tampik sorak menggema berkumandang memekakkan telinga. Tetapi sesaat kemudian segera sunyi kembali, karena semua menahan nafas dengan penuh kecemasan. Setelah berulang-ulang dapat mempermainkan seng banteng Indra Sambada kini ingin segera mengaliri pertarungan yang sengit itulah berdiri mendekati dengan kuda-kudanya yang kokok kuat di depan banteng yang sedang mengamuk. Laksma banteng terluka, dengan matanya yang merah menyala. Kepalanya ditundukan dengan tanduknya hampir mengenai tanah. Liurnya tambah membuih bubih dan mendengus-dengus menakutkan. Semua penonton menahan nafas dengan hati yang berdebar-debar karena tidak tahu akan kelanjutan kera Indra bertarung melawan banteng itu. Semua penonton terpaku seperti patung, penuh rasa keheranan. Mengapa hingga detik ini Indra tak mencabut kerisnya, dan masih tetap bertangan kosong? Sri Baginda Permaisuri dan para selir menutup matanya dengan kedua belah targanya. Sri Baginda Maharaja sendiri menanti berakhirnya pertarungan dengan penuh kecemasan hampir-hampir beliau menghentikan pertarungan itu, tetapi Seng Senopati segera mencegah akan kehendak beliau. Sebagai seorang Senopati Manggala Yudha yang memiliki ilmu tenaga batin yang telah mendekati ke arah sempurna, beliau segera tahu bahwa Indra Sambada sedang metak haji kesaktiannya. Ingin pula beliau turut menyaksikan haji kesaktian yang dimiliki oleh Indra Sambada. Kini Indra Sambada mengerahkan pemusatan tenaga dalam untuk menghadapi benturan dengan tenaga kekuatan lahir. Sebagian disalurkan ke arah tangannya untuk menciptakan kekuatan genggaman, sedangkan keseluruhan kekuatan yang telah memusat itu dimasukkan dalam berat badannya sendiri. Banteng menerjang lagi, tapi kini Indra Sambada tidik mengelak, bahkan menerima benturan kepala Banteng, dengan ketangkasan yang menakjubkan. Kedua belah tangannya memegang pada tanduk Banteng. Kekuatan yang menciptakan daya sakti itu adalah perpaduan ilmu dari ayahnya dan ilmu guru pendektanya dari Badung. Olehnya dan selanjutnya dinamakan aji sakti Badung Bandawasa. Banteng dengan sekuat tenaga mencoba akan mengangkat badan Indra Sambada, namun Indra Sambada yang sudah dilindungi oleh aji sakti Badung Bandawasa kini berat badannya menjadi sepuluh kali lipat. Tak mampu Banteng mengangkatnya. Banteng mendengus lagi degan mengeluarkan suara desisan yang cukup mengerikan. Tetapi kembali seng Banteng tak mampu mengangkatnya. Para penonton seolah-olah berhenti detakan jantungnya demi menyaksikan suatu adegan pertempuran kedua kekuatan yang dasyat itu. Setelah kekuatan Banteng berkurang, maka Indra Sambada dengan kedua belah tangannya yang berpegangan pada kedua tanduknya, segera mengkilirkan dengan pelan kepala seng Banteng, hingga sesaat kemudian Banteng roboh di tanah dengan sepasang tanduknya masih dalam genggaman tangan Indra Sambada. Kaki keempat-empatnya berkelecetan untuk berusaha berdiri, tetapi kini ia telah tak berdaya. Sri Baginda Maharaja segera memberi isyarat untuk membunuh Banteng itu dengan keris pusakanya yang terselip di pinggangnya sebelah kiti. Tetapi Indra Sambada tak mau menodai keris pusakanya dengan darah Banteng. Kekuatan yang telah terpusat dan mengalir ke seluruh badannya, cepat dikumpulkan kembali dan disalurkan di telapak tangan kanannya. Kini pegangan pada sepasang tanduk Banteng dilepaskan dan dengan cepat tangan kanan Indra yang telah diisi dengan Aji Sakti Badung Bandawasa dikepalkan. Menjadi tinju, untuk kemudian dipukulkan ke arah kepala Banteng yang berada di hadapannya. Pukulan yang dasyat kini bersarang di kepalanya. Dan tak ayah lagi kepala Banteng pecah seketika dengan menyemburkan darah merah bercampur dengan otak yang pecah berantakan. Tepuk tangan dan sorak-sorai gemuruh memenuhi seluruh alun-alun dan berkumandang di angkasa laksana merobohkan Benteng Baja. Gong besar dipukul tiga kali dan dari keempat penjuru semua gamelan berbunyi lagi dengan lagunya Kebugiro. Semua penonton bersorak puas dan kagum akan kesaktian Indra Sambada yang masih semuda itu. Delapan tamtama datang menyambut Indra Sambada dan dipanggulnya ganti-berganti sampai di depan mimbar agung. Semua senopati mengucapkan selamat serta menjabat tangannya. Dan pada waktu itulah Sri Baginda Maharaja berkenan melantik tetumung Indra Sambada sebagai mangala muda tamtama pengawal raja, mewakili Gusti Senopati Adityawardana dengan anugerah gelar, pendekar Majapahit. Waktu pelantikan Indra Sambada, memenuhi adat upacara, mengucapkan janji pasti panca setia tamtama yang dipimpin oleh pendekta istana. Demi Dewata yang malia agung dan disaksikan oleh alam semesta, hamba berjanji. 1. Setia patuh dan taat akan semua pitah Gusti hamba Sri Baginda Maharaja Raja Sanogara dan semua perintah pri jagung yang menjabat lebih tinggi daripada jabatan hamba. 2. Bersedia membela dan mempertahankan takhta kerajaan agung Majapahit hingga hembusan nafas yang penghabisan. 3. Bersedia membela dan mempertahankan keagungan nama Gusti Hamha Sri Baginda Maharaja Raja Sanogara, dan bertanggung jawab akan keselamatan Gusti Hamba Sri Baginda Maharaja beserta Sri Baginda Permaisuri dan keluarga istana kerajaan hingga hembusan nafas yang terakhir. 4. Bersedia membela dan menegakkan keadilan demi kesejahteraan negara dan rakyat ni. 5. Bersedia menjadi suri tauladan bagi seluruh tamtama kerajaan Majapahit dan segenap rakyat. Demikianlah hamba mengucapkan janji pasti hamba dengan penuh kesadaran akan hukuman dan kutukan yang dilimpahkan oleh Gusti Kusri Baginda Maharaja Raja Sanogara dan Dewata Yang Maha Agung. Apabila hamba tidak memenuhi janji pasti hamba. Sampai disinilah sambada sadar bahwa tugaslah sebagai rangkaian ucapan janjinya, dan ia sadar dari lamunannya. Tanda Bintang Bagian 5 Iringan Iringan perahu Iayar yang merupakan suatu armada besar, bergerak ke arah barat dengan susunan bentuk anggang-anggang samudera atau seranggal laut. Sebagai pimpinan armada, ialah Senopati Muda Manggala Tamtama Samudera Gusti Barata Rejasa sendiri. Beliau berada di induk perahu armada yang berada di tengah-tengah. Sedangkan 17 perahu layar yang mengangkut tamtama darat berada di belakang induk armada. 8 perahu layar mendahu IUI berlayar di depan samping imbung kanan dan kiri dari induk armada, sebagai kaki serangga depan, sedangkan 8 perahu lajar lainnya, berada di belakang buritan samping kanan-kiri, merupakan kaki serangga belakang. Iringan-iringan armada perahu layar seluruhnya berjumlah 36 buah perahu layar. Pada tiang, menara masing-masing berkibar sengsaka gula kelapa dengan megahnya. Sedangkan pada perahu induk armada di samping sengsaka duwi warna, berkibar megah bendera juwaja kebesaran tamtama samudera berlukiskan naga bermah kota warna metah di atas biru laut. Di kala itu, musim barat daya. Angin meniup dengan kencangnya. Layar-layar mengembang penuh, mempercepat lajunya perahu-perahu yang sedang mengarungi samudera ke arah barat. Langit cerah. Sengsurya bersinar dengan teriknya. Gelombang ringan bergulung-gulung dengan tiada hentinya. Terasalah goncangan-goncangan dalam perahu, yang dindingnya selalu digempurnya oleh hombak yang bergulung-gulung itu. Sejak meninggalkan bandar gresik armada perahu lajar telah lima hari lima malam mengarungi samudera laut Jawa. Kini iringan-iringan perahu-perahu layar merubah susunan bentuknya menjadi naga sungsang, karena akan merubah haluan, memotong ke arah utara untuk menuju ke teluk kumai. Perahu-perahu melepaskan jangkarnya dan berlabuh tenang di teluk itu, menunggu utusan dari kerajaan kota Waringin. Selama berlayar hingga di teluk kumai sedikit pun tidak mendapat gangguan dari para bajak laut. Ternyata perhitungan-perhitungan waktu, yang diberikan oleh Seng Senopati Manggala Yudha Gusti. Harya Banendra sedikit pun tidak menyimpang daripada kenyataan-kenyataan yang dialami. Menurut perhitungan Seng Senopati Manggala Yudha, Dalam musim barat daya, para bajak laut tidak akan dapat leluasa mengganas di sepanjang Laut Jawa. Tetapi kemungkinan mereka merubah daerah pembajakannya di sepanjang pantai utara Kalimantan, di Laut Cina Selatan. Mereka kemungkinan akan berpangkal di Pulau Serasan dengan menyeberangi selat api dari Muara Sambas. Di daerah itu, mereka dapat merampok perahu-perahu dagang yang berlayar hendak menuju ke kota-kota di sepanjang pantai Kalimantan, ataupun yang akan menuju Filipina dari Bandar Singapura Sembilan Negeri. Kiranya utusan dari Kerajaan Kota Waringin telah mendahului menunggu pula di pantai Teluk Kumai. Dari para utusan mendapat berita bahwa pasukan tamtama dari Kerajaan Kota Waringin telah mendahului berlajar menuju ke Teluk Sukadang dengan berkekuatan 500 tamtama terpilih, dengan 500 ekor kuda, serta lengkap dengan membawa perbekalan-perbekalan tamtama untuk cadangan. Mereka selanjutnya akan menunggu di daratan sebelah timur utara Sukadana, antara Sungai Semandang dan Sungai Matan, di tengah-tengah hutan belantara yang tidak pernah dilalui manusia. Pasukan tamtama Kerajaan Kota Waringin itu telah meninggalkan Teluk Kumai pada dua hari yang lalu. 17 perahu layar yang mengangkut pasukan tamtama darat di bawah pimpinan Tumenggung Indra Sambada dan didampingi oleh Tumenggung Cakrawiria segera diperintahkan oleh Seng Senopati Muda Barata Rajasa untuk mendahului berlajar menuju ke Teluk Sukadana, untuk kemudian menggabung menjadi satu dengan pasukan tamtama dari Kerajaan Kota Waringin. Sedangkan armada perahu-perahu layar yang dipimpinnya akan berangkat kemudian, setelah berlabuh di Teluk Kumai selama tiga hari, dengan tujuan langsung ke Bandar Pontianak dan Pantai Sintawang. Dengan mengarungi selat karimata iringan perahu layar yang mengangkut tamtama darat Kerajaan Majapahit menepi kemuara Sungai Pawan, menyusuri Pantai Ketapang untuk kemudian tiba di Teluk Sukadana. Indra, Sambada berserta seluruh pasukan segera mendarat di Pantai Sukadana. Lima orang tamtama penghubung dari pasukan Kerajaan Kota Waringin yang telah mendahului tiba di tempat itu, menyambut kedatangan Indra berserta pasukan, dan kemudian menjadi penunjuk jalan untuk menuju ke tempat di mana pasukan dari Kerajaan Kota Waringin telah menunggu berkemah. Kini pasukan dipimpin oleh Indra Sambada bergerak menuju ke hulu sungai Semandang melalui hutan belantara, mengikuti para tamtama penunjuk jalan. Sungguhpun dalam perjalanan darat tidak mengalami rintangan-rintangan yang berarti, tetapi keadaan alam, membuat jalannya pasukan-pasukan sangat lambat. Sebentar-sebentar pasukan terpaksa berjalan mengitari daerah rawa-rawa yang kiranya tidak dapat diseberangi. Satu hari semalam penuh dengan tidak berhenti sejenakpun, pasukan kini baru tiba di persimpangan sungai Semandang dan sungai Matan. Hari telah berganti dengan malam. Para penunjuk jalan berhenti sesaat dan memekikan suara burung hantu tiga kali. Suaranya terdengar melengking menggema di hutan belantara yang gelap gulita. Segera sunyi kembali. Suara ditelan oleh seng gelap malam. Sesaat kemudian terdengarlah suara burung hantu yang sama, menyahut dari arah utara dalam rimba yang gelap itu. Pasukan bergerak lagi ke arah utara, mengikuti para penunjuk jalan. Tak lama berselang, setelah menyusupi hutan belantara mereka tiba di daratan terbuka yang luas sekali. Dari jarak jauh, telah kelihatan samar-samar kubu-kubu darurat sebagai tempat berteduh untuk para tamtama pasukan dari Kerajaan Kota Waringin yang menunggu datangnya pasukan dari Kerajaan Majapahit itu. Dengan penghormatan yang sederhana serta singkat, pimpinan tamtama pasukan dari Kerajaan Kota Waringin menyambut kedatangan Indra Sambada berserta pasukan-pasukannya. Seluruh pasukan, terkecuali yang bertugas bergilir sebagai pengawal, diperkenankan untuk segera beristirahat di kubu-kubu darurat yang telah disiapkan itu. Bertindak sebagai pimpinan pasukan tamtama Kerajaan Kota Waringin adalah Senopati Manggala Yudha Pangeran Pati Andrian. Beliau adalah putera yang tertua, calon pengganti Raja Kota Waringin, apabila ayahnya kelak turun takhta. Beliau bertubuh kecil padat, dengan otot-otot yang kokoh kuat, serta tangkas. Sikapnya ramah tamah, dan gemar bergurau. Wajahnya memancarkan sinar kebangsawanannya. Beliau berusia tidak lebih dari 35 tahun. Pada esok paginya para pimpinan tamtama di bawah Indra Sambada merundingkan tentang siasat penyerangan yang akan dilakukan pada malam pertama bulan Purnama ialah tiga hari lagi. Malam hari telah-telah tiba, kini seluruh pasukan telah siap untuk melanjutkan perjalanan dengan menunggu perintah dari para pimpinan. Sepertiga dari jumlah kekuatan seluruhnya, sebanyak 500 tamtama yang tangguh dalam ilmu yuda, dipimpin oleh Indra Sambada bergerak dengan berkuda ke arah barat daya, dengan tujuan, di luar daerah kota Pontiauak sebelum menyeberang sungai Kapuas. Dua per tiga dari jumlah kekuatan sisanya, bergerak ke arah timur jauh dengan tujuan desa Tayan, sebuah desa di pinggir hulu sungai Kapuas di bawah pimpinan Seng Senopati Pangeran Pati Andrian dengan didampingi oleh Tumenggung Cakrawiria. Tempat di mana para pasukan tamtama berpisah itu, kini telah menjadi sebuah kota yang dinamakan kota, Simpang. Karena dari tempat itulah mereka bersimpang jalan. Setelah pasukan yang dipimpin oleh Indra Sambada tiba di tempat yang dituju, segera mereka membuat kubu-kubu darurat di tengah-tengah di sebuah desa, sambil menunggu saat yang ditentukan untuk melakukan serangan. Desa itu kini menjadi sebuah kota pula, yang lazim disebut orang kota kubu. Penduduk desa sekitarnya, berduyun-duyun datang untuk memberikan bantuan berupa makanan dan lain-lain hingga perbekalan pasukan menjadi berlimpah-limpah. Para pemuda-pemuda tak ketinggalan datang berduyun-dujun, untuk menyerahkan jiwa raganya, agar dapat diterima sebagai pembantu pasukan atau merupakan pasukan cadangan. Mereka ingin menunjukkan Dharma baktinya untuk tanah tumpah daranya. Pada umumnya, mereka adalah orang-orang pribumi asal dari daerah kota Pontianak, yang telah diusir oleh para bajak laut Cina yang sekarang berkuasa di daerah Pontianak itu. Oleh Indra Sambala para pemuda desa itu dibagi dalam tiga kelompok, yang masing-masing kelompok dipimpin oleh tamtama kerajaan yang telah mahir. Satu kelompok ditugaskan sebagai pengawal dan penunjuk jalan. Satu kelompok lagi diserahi tugas membawa perbekalan makanan dan senjata-senjata cadangan, sedangkan kelompok ketiga yang terdiri dari pemuda-pemuda yang terpilih itu, dijadikan pasukan-pasukan cadangan dengan tugas turut menyerbu dan membumi hanguskan kubu-kubu bangunan-bangunan dari pihak lawan. Kelompok pemuda ketiga-tiganya diberi latihan singkat serta petunjuk-petunjuk yang jelas oleh para pimpinan masing-masing. Hari yang keli nanti-nantikan telah tiba. Pada senjam malam pasukan menyeberangi sungai Kapuas dengan perahu, perahu sampan. Tak seorang pun berani mengeluarkan suara, sewaktu menyeberang. Mereka melakukan semua perintah dengan patuh taat dan seksama. Setelah seluruh pasukan dengan perbekalannya berada di seberang utara sungai Kapuas, Mereka berjongkok tidak bergerak dalam susunan bentuk bulan sabit, di sepanjang tebing sungai Kapuas. Indra Sambada berjongkok di depan pasukannya sebagai bintang di tengah-tengah bulan sabit. Di depan mereka kini terbentang dataran yang luas sejauh metim memandang. Di atas dataran yang luas itu, berdiri berserakan kelompok, kelompok bangunan rumah-rumah sebagai tempat tinggal para bajak laut dengan keluarganya. Sinar lampu-lampu minyak dalam perumahan serta halaman-halaman, dari jauh kelihatan gemerlapan menunjukkan suatu kota yang indah. Telah lama kebesaran seng surya hilang ditelan oleh kegelapan malam, dan kini, terbitlah bulan purnama menerangi seluruh alam. Pontiana adalah sebuah kota di tepi pantai Laut Selat Karimata dan merupakan bandar pelabuhan yang cukup besar. Dengan memasuki muara sungai Kapuas perahu-perahu layar dapat berlabuh menepi daratan di kotanya. Sejak kota itu digunakan sebagai sarang bajak laut, tidak ada lagi perahu dagang yang berlabuh di bandar itu, terkecuali perahu-perahu layar milik para bajak laut sendiri. Kotanya adalah suatu dataran yang berada di tengah-tengah antara muara sungai Kapuas dan sungai Landak. Sebagian dataran dekat muara sungai Landak merupakan tanah rawa. Dataran itu membentang luas ke timur jauh sampai di desa Sasak. Setelah itu merupakan hutan beukar dan rawa-rawa yang tidak pernah dilalui manusia. Dengan pelan seng bulan melintasi menembus awan putih yang mengurungnya, naik ke ketinggian, mengikuti perintah alam gaib. Indra Sambada bersemadi untuk mengumpulkan kekuatan batinnya. Panah api dilepaskan dari busurnya, jauh di ketinggian. Sesaat kemudian dari dua jurusan barat dan timur terlihat pula lintasannya panah api. Segera Indra Sambada memberikan isyarat merubah susunan bentuk pasukannya bergerak cepat, menjadi burung gelatik neba, menyerbu ke arah kubu-kubu para bajak laut. Lima ratus tamtama berkuda menyerbu dengan suara riuh ramai, sedangkan para pemuda-pemuda desa mengikuti di belakangnya dengan berlari-larian. Pada saat yang sama di atas pantai Pontianak mendadak kelihatan awan gelap bergulung-gulung membubung tinggi dan kemudian sinar merah membara menjulang ke angkasa. Ternyata pasukan tamtama samudera sedang membakar seluruh perahu-perahu layar milik para bajak laut yang sedang berlabuh serta bangunan-bangunan yang berada di dekat pantai. Suasana yang tadinya sunyi tenang kini berubah menjadi kacau balau. Suara jeritan perempuan-perempuan dan tangis anak-anak kecil bercampur aduk dengan damperatan serta beradunya senjata-senjata yang sedang bertempur dan derap larinya kuda yang tak tentu arahnya. Bangunan-bangunan rumah yang berkelompok di sana sini, kini menyusul menjadi lautan api pula. Ini adalah karya para pemuda desa yang diserahi tugas untuk membumi hanguskan. Semakin lama semakin gaduh dan kacau balau. Para bajak laut China dengan gigih mencengadakan perlawanannya. Ratusan manusia menjadi korban dalam pertempuran yang dasyat itu. Indra Sambada dengan pedang terhunus di tangannya mengamuk laksana banteng. Setiap lawan yang dihadapi, tidak diberi ketika pula untuk hidup. Pedang di tangannya telah basah berleprotan darah. Dalam pertempuran yang dasyat, masih pula ia ingat memberi perintah dengan suara lantang dan nyaring agar para pemuda menyelamatkan orang-orang perempuan dan anak-anak. Pasukan tamtama samudera mengurung pula kedudukan lawan, sehingga para bajak laut yang akan melarikan diri ke arah pantai menemukan ajalnya. Buang senjata, jika mau menyerah, bentak Indra Sambada dengan suara lantang dan parau. Suaranya jelas dan berwibawa. Karena melat kenyataan, para bajak laut telah terkurung rapat dan jumlah pasukannya kini jauh tidak seimbang, maka separoh bahagian dari sisa yang menasih hidup segera membuang senjatanya dan menyerah kau diri, dengan kedua belah tangannya diangkat tinggi di atas kepalanya. Yang menyerah segera memisahkan diri, dan dijaga kuat oleh para tamtama samudera. Sedangkan yang belum mau menyerah masih sibuk bertempur melawan maut. Jumlah korban bajak laut kini semakin bertambah. Dengan tiba-tiba kira-kira seratus orang bajak laut yang berkuda lari meninggalkan gelanggang pertempuran menuju ke arah timur. Indra Sambada beserta para tarntarna segera memacukan kudanya, mengejar lawan yang sedang melarikan diri itu. Tidak terduga-duga, para bajak laut telah masuk dalam perangkap. Mereka terkurung rapat oleh pasukan tamtama yang dipimpin oleh Seng Senopati Pangeran Andrian, yang bergerak dari timur dengan bentuk susunan Garuda Melayang. Sayap kiri pasukan menutup sampai tebing sungai Kapuas, sedangkan sayap kanan yang dipimpin oleh Turnenggung Cakrawiria menutup melintang sampai di tebing sungai Landak. Karena tiada harapan untuk meloloskan diri melewati arah timur, maka mereka melarikan kudanya ke arah utara. Namun di situ, pasukan di bawah Tumenggung Cakrawiria bergerak dengan tangkasnya. Para bajak laut segera kembali terkurung rapat, dan kini seluruh pasukan merobah susunan bentuknya menjadi sapit udang untuk mengunci semua jalan. Pertempuran kembali dasyat. Para bajak laut gigih tidak mau menyerah. Mereka menggunakan keahliannya dalam melemparkan kampak sebagai senjata terakhir. Tiap kampak berkelebat berarti satu dua tamtama direnggut jiwanya. Tumenggung Indra Sambada segera memacu kudanya masuk dalam kancah pertempuran. Demikian pun Tumenggung Cakrawiria segera mengikuti masuk dalam gelanggang. Dengan tombak di tangan kanannya dan perisai di tangan kiri, Tumenggung Cakrawiria menerjang maju dalam pertempuran. Tiap-tiap lawan yang tidak mampu menghindari gerakan tombaknya segera jatuh terkulai menjadi mayat. Dengan tidak terduga-duga, sebuah kampak meluncur ke arah kepalanya Tumenggung Cakrawiria dari belakang. Tetapi sebelum kampak jatuh pada sasarannya, pedang Indra Sambada berkelebat menyambutnya dengan teriakan nyaring. Kargemas Tumenggung Cakrawiria terhindar dari bahaya maut. Desa di tempat pertempuran di tepi sungai landak itu kemudian dinamakan Desa Karangabang dan kini menjadi sebuah kota yang disebut orang dengan singkatan Ngabang. Setelah jumlah bajak laut Cina itu tinggal kira-kira 30 orang lagi, dan mereka menyadari bahwa tidak mungkin melarikan diri karena terkurung rapat, maka salah satu orang di antaranya, yang berbadan tinggi besar dengan kumis dan jenggotnya yang tebal segera melemparkan senjatanya dan mengangkat kedua belah tangan, tanda menyerah. Tindakan orang Cina itu segera diikuti oleh para bajak laut lainnya. Ternyata orang Cina yang tinggi besar itu adalah pemimpin dari gerombolan bajak laut, bernama Cek Sinti Jiu. Semua para bajak laut yang menyerah segera dikumpulkan dan dikawal menuju ke kota kembali. Pertempuran itu berlangsung sampai pagi hari. Jumlah korban pada kedua belah pihak tidak sedikit. Dari para bajak laut terhitung lebih dari 300 orang meninggal dan tidak kurang dari 200 luka-luka, sedangkan dari para tamtama penyerang terhitung kira-kira 130 orang meninggal dan lebih dari 150 orang luka-luka parah dan ringan. Pasukan dengan dibantu oleh para pemuda desa dengan cepat mendirikan bangunan-bangunan darurat, di samping membuat betul bangunan, bangunan yang belum musnah termakan api. Para tawanan bajak laut dikumpulkan jadi satu dalam bangunan darurat yang besar dan dijaga kuat oleh para tamtama. Sedangkan yang luka-luka segera diberi perawatan pengobatan seperlunya. Di hadapan Indra Sambada, Cek Sinti Jewu pemimpin bajak laut tadi menyatakan penyesalannya atas perbuatan-perbuatan yang telah dan berjanji akan selalu patuh, taat dan setia kepala Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Kota Waringin. Ia berjanji pula bahwa selanjutnya akan bertanggung jawab penuh atas para anggota beserta keluarganya yang di bawah pimpinannya untuk menempuh penghidupan baru secara bertani atau berdagang yang wajar. Ia mohon diberi ampunan dan mohon pula diijankan menetap di daerah Pontianak, karena bagi mereka tidak ada kemungkinan untuk kembali ke negeri asalnya. Mengingat akan kejujuran hati dari orang, orang Cina itu maka Indra Sambada mengambil keputusan yang sangat bijaksana. Seratus orang Cina dengan keluarganya diperkenankan menetap di Pontianak dan menjadi orang pribumi di tempat itu, sedangkan lainnya diperintahkan menetap di daerah desa Singkawang karena di sana tanah yang subur untuk bertani masih sangat luas. Orang pribumi Pontianak asli yang mengungsi, segera diperintahkan kembali. Sedangkan rumah-rumah dan ladang-ladang serta harta bendanya yang masih ada, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sebagai tanda terima kasih atas kemurahan hati yang diberikan oleh Indra Sambada, para Cina itu segera membagi-bagikan harta kekayaannya yang masih ada kepada para orang-orang pribumi asli yang kembali. Tiga malam berturut-turut diadakan pesta kemenangan. Rakyat dari desa sekitarnya turut serta merayakan pesta kemenangan itu. Kini para bekas bajak laut yang menyerah beserta keluarganya, tidak lagi diperlakukan sebagai tawanan. Mereka diperkenankan ikut pula meramaikan perayaan yang dilangsungkan itu. Seng Senonati Muda Manggalat Tamtama Samudra Gusti Baratara Jasa, tidak henti-hentinya memberikan pujian atas ketangkasan dan kebijaksanaan Indra Sambada. Beliau selanjutnya menyerahkan kuasa penuh kepada Indra Sambada dalam memimpin seluruh pasukan, serta mengatur daerah yang baru saja dibebaskan dari cengkeraman bajak laut itu. Kira-kira empat bulan lagi musim barat daya akan bertukar dengan pasat tintur laut. Sambil menunggu datangnya pasat timur laut, untuk memudahkan dalam perjalanan pulang ke Majapahit, para tamtama bersama para rakyat diperintahkan oleh Indra Sambada mendirikan bangunan rumah-rumah baru serta jalan-jalan ke desa-desa sekitarnya secara gotong-royong. Dengan demikian Pontianak menjadi kota yang indah kembali, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Sampan, sampan dan perahu, perahu layar yang telah dibakar ataupun dirusak segera diperbaki. Kembali secara gotong-royong pula. Tambak-tambak sungai diperbaiki dan diperkokohu untuk mencegah banjir dalam musim hujan yang akan datang. Rakyat sangat menghormati dan menghargai akan keluaran budi para tamtama Kerajaan Majapahit itu. Demikian pula Cek Sin Tju berserta para Cina yang berada di bawah pimpinannya. Sebagai tanda bukti kesetiaannya penghargaan yang tinggi terhadap Indra Sambada, Cek Sin Tju memberikan sebuah boneka emas murni sebesar ibu jari kaki buatan negeri asalnya, yang di dalamnya berisi dua butir pil obat pemunah segala macam racun. Menurut keterangan Cek Sin Tju sebutir pil apabila diminum, maka selama waktu lima tahun akan kebal terhadap serangan racun, baik yang meliwati peredaran darah karena luka, maupun yang melalui pencerakan. Kini hujan mulai jatuh, pasat timur laut telah tiba. Pohon-pohon pun mulai bertukar daun. Seluruh pasukan tamtama kerajaan meninggalkan bandar Pontianak. Armada bergerak mengarungi samudera menuju ke bandar Gresik untuk kemudian kembali ke kota kerajaan. Setelah tiba di kota kerajaan Majapahit, Sri Baginda Maharaja berkenan mengadakan paswakan agung untuk menyambut kedatangan para tamtama berserta pimpinannya. Dalam paswakan agung itu Gusti Barata Rajasa dan Indra Sambada mengaturkan laporan mengenai titah yang telah dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan sempurna. Tanda Bintang Bagian 6 Sambada di pendapat tempat kediamannya. Kata demi kata diucapkan dengan jelas dan ditutup dengan sebah sebagai penghormatan. Dengan sikap tegap kedua tamtama menunggu jawaban dari Indra Sambada. Sesaat Indra Sambada diam sebagai patung, penuh diliputi pertanyaan dalam kalbunya, akan isi maksud dari panggilan yang tidak diduga terlebih dahulu. Tetapi ia sebagai seorang satria yang terlatif sempurna segera dapat menguasai dirinya. Tunggulah di luar saya akan berkemas dan segera bersamamu menghadap Gusti Senopati. Jawaban itu diucapkan singkat dan tegas, setelah mana Indra masuk ke dalam untuk ganti dengan pakaian cesaran sebagai mangala muda tamtama. Kereta berkoda empat dengan kusirnya telah siap pula di halaman depan, menanti perintah selanjutnya. Tidak lama kemudian Indra Sambada langsung naik dalam kereta. Kusir segera menggerakkan cambuknya, dan terdengarlah suara cambukan mengampar di udara sebagai tanda aba-aba kepada dua pasang kuda yang menarik kereta. Cepat, perintah Indra kepada kusir. Kereta berjalan dengan laju, melalui jalan besar yang menuju ke Mojo Agung, dengan didampingi oleh dua tamtama pengawal Senopaten, berkuda di samping kanan-kiri. Waktu itu menjelang tengah malam. Awan tebal menggantung di angkasa. Bintang satu pun tidak nampak kelihatan, namun hujan tidak turun juga. Sebentar-sebentar terdengar guntur menggelegar di angkasa dan mengumandang jauh. Suasana di sekelilingnya sunyi dan gelap gulita. Tetapi Seng kusir kiranya telah faham sekali akan liku-likunya jalan yang harus dilalui. Tidak ada seorang pun yang berbicara di perjalanan. Indra sambada diam dalam kereta dengan rasa penuh kecemasan. Gerangan apakah yang menjadi sebab, hingga ia dipanggil untuk menghadap Seng Senopati pada tengah malam ini? Pertanyaan itu selalu mengiang dalam angan-angannya. Tetapi tetap merupakan pertanyaan yang tidak dapat diljawab olehnya sendiri. Dalam paswakan Agung Siang tadi, ia baru saja berjumpa pula dengan Gusti Haria Banendra. Bahkan ia berkenan menerima pujian dan tanda jasa atas hasil yang gemilang dalam menunaikan tugasnya ialah menundukan geromblan besar bajak laut Cina di Pontianak itu. Setelah mendapat ketenangan sejenak ia mengatur pernapaan dan segera bersemadi untuk mendapatkan kekuatan batin serta sinar penerang dari Iang Maha Agung. Sesaat dalam semadinya ia melihat Seng Senopati Manggala Yudha Gusi Haria Banendra sedang duduk bersila dengan wajah yang muram dalam lamunannya. Kini ia tahu bahwa ada persoalan yang sangat rumit di depannya, tetapi soal apa, tetap ia belum dapat menebaknya. Ia berusaha selalu untuk menenangkan dirinya dengan berulang-ulang bersemadi. Entah berapa lama sudah perjalanan yang telah ditempuhnya. Dengan keadaan di bawah sadar karena lamuan, kini kereta telah memasuki istana senopatan ala Palaping Ayuda. Suara aba-aba dari tamtama istana yang memberi penghormatan padanya membuat ia terbangun dari lamunannya dan menyadarkan dirinya kembali. Pintu kereta dibuka oleh tamtama pengawal dengan penghormatan yang layak, dan Indra Sambada segera bangkit dari tempat duduk untuk kemudian turun dari kereptanya. Ia menyambut penghormatan tamtama pengawal dengan anggukan acuh-ta'acuh. Dan dengan langkah yang lebar ia memasuki pendapa agung dan langsung menuju ke ruangan tamu dalam istana. Gusti Haria Banem berakhirannya telah duduk bersilah menantikan kedatangannya. Setelah Indra Sambada mengaturkan semelahnya dengan penuh hormat, segera ia mengambil tempat duduk di hadapan beliau dengan muka tertunduk. Hamba Indra Sambada memenuhi titah gusti hamba, telah menghadap, itulah kata-kata yang dapat diucapkan oleh Indra Sambada, dan kembali ia menundukkan mukanya. Suasana sunyi sesaat, Seng Senopati tidak segera menjawab. Beliau memandang ke arah Indra Sambada dengan sinar mati yang tajam. Terasalah oleh Indra Sambada suatu kekuatan perbawah yang disalurkan melalui sinar pandangan, sebagai tajamnya pisau yang menyayat menembus ke ulu hatinya. Cepat Indra Sambada bersemadi untuk memantulkan kembali kekuatan sinar pandangan yang diterimanya, dan tidak lama kemudian Indra mendengar helaan nafas panjang dari gusti haria banendra. Indra Sambada, pelan tapi cukup jelas gusti haria banendra mulai berbicara dengan nada yang berat. Panggilan ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugasmu, tetapi semata metu sebagai ajah yang ingin mengetahui isi hati dari seorang putranya, beliau diam lagi sejenak dan kembali menghela nafas yang dalam. Kini Indra Sambada semakin tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh beliau. Ia mencoba merabah-rabah isi maksud kata-kata Seng Senopati, tapi tetap tidak dapat menjawabnya. Ketahuilah, wahai Indra, demikian beliau melanjutkan kata-katanya, sejak kau pada waktu pertama kali menghadap, aku telah menjelaskan padamu, bahwa dalam hatiku kau kuanggap sebagai puteraku sendiri, dan kiranya memang harus demikian karena mengingat hubungan kekeluargaan Mucidi yang almarhumah ibumu. Maka adalah seharusnya. 73. Kau berterus terang padaku dengan tidak usah menyembunyikan sesuatu rahasia, rasa malu atau segan terhadapku. Sebagai ayah, aku selalu berusaha untuk membimbing kau agar kelak menjadi seorang ksatria yang dapat menjadi suri taulah dan bagi lain-lainnya. Tetapi kiranya harapanku ini, kau tidak memperdulikan, kembali beliau diam sejenak dan menghela nafas. Kata-kata terakhir dirasakan oleh Indra Sambada sebagai petir yang menyambar kepalanya. Hampir-hampir ia tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Kini dirasakan semakin tambah gelap dan pekat, karena sama sekali tidak tahu apa yang dimaksudkan beliau. Ramanda, Gusti Hamba, Indra memotong kata beliau dengan menyembah, Hamba belum juga dapat menangkap isi maksud titah Gusti. Apabila Hamba babuat sesu titik tuh kesalahan, yang kiranya tidak Hamba sadari, dan dapat diampuni, Hamba bersedia untuk menerima pidana dari Gusti Hamba dengan tulus ikhlas. Tetapi agar Hamba tidak merasa penasaran, kiranya perkenankanlah Hamba Mulyon penjelasan tentang kesalahan yang Hamba telah perbuat itu, ia kembali menundukkan mukanya, dengan hati yang berdedar-debar menunggu jawaban Seng Senopati. Sungguh aneh, apabila kau tidak tahu kesalahanmu, Seng Senopati melanjutkan berbicaranya dengan ada penuh marahan, sungguhpun perbuatanmu itu tiada pidana yang menghukumu, namun perbuatanmu adalah suatu perbuatan yang terkutuk. Ketahuilah, bahwa siksaan batin akan merupakan nestapa yang lebih berat daripada pidana lahir yang diterima hanya memenuhi hukum praja. Secepat belia melontarkan, kemarahannya, secepat itu pula beliau berubah tenang kembali dan melanjutkan kata-katanya dengan ada yang berat, penuh rasa penyesalan, Yah, mungkin juga kau tidak sadar akan perbuatanmu itu. Seng Senopati segera menceritakan riwayat malapetaka yang menimpa keluarga Kilurah Somat. Tiga bulan yang telah, Kilurah Somat meninggal dunia karena bunuh diri. 74. Dengan keris pusakannya, dan satu bulan kemudian Nyilurah Somat menyusul suaminya bunuh diri pula dengan jalan minum racun. Anak yang baru lahir ditinggalkan dengan sepucuk surat tertuju pada Indra Sambada yang isinya menyerahkan anak itu kepada Indra Sambada sebagai ayahnya yang sesungguhnya suatu fitnah yang amat keji dan sangat kejam terhadap dirinya. Dan, suatu fitnah yang amat sukar untuk disanggahnya. Sama sekali ia tak menduga, bahwa sawitri yang ia anggap dengan tulus ikhlas seperti ibunya sendiri dapat berbuat sekejam itu. Ia lebih rela untuk menerima tikaman tajamnya ujung pedang yang bersarang di ulu hatinya, ataupun tertancapnya seribu anak panah di sekujur badannya dalam medan yuda daripada terkena fitnah yang demikian. Akan tetapi, apa daya? Dengan kata-kata saja tak mungkin ia dapat membantah tuduhan yang amat keji terhadapnya. Bahwa ia mencintai sawitri Nyilurah Somat, memang benar. Dan ini diakuinya, akan tetapi, cinta sebagai anak terhadap ibunya, untuk terbuat yang demikian jauh sebagaimana dituduhkan padanya, ia tak mungkin sampai hati. Budi baik dari Kilurah Somat dan kasih sayang dari sawitri, melebih dari segala galanya. Semua itu selalu terngiang-ngiang. Hatinya bergolak, namun tenggorokannya terasa kering dan tersumbat. Pandangan matanya menjadi kabur berunang-kunang. Hampir Indra Sambada jatuh pingsan, tidak sadarkan diri setelah mendengar dengan jelas apa yang telah terjadi atas keluarga Kilurah Somat. Dirasakannya kepala sangat pening, badan melajang ringan. Ia tak mampu menahan terkulainya badan. Sebagai seorang senopati Manggala Yuda yang berilmu tinggi, beliau segera dapat membaca isi hati Indra Sambada. Dengan kekuatan batin yang disalurkan melalui getaran suara beliau segera dapat menyadarkan Indra Sambada. Kini beliau berbicara dengan penuh rasa haru, Indra Putraku segala sesuatu telah terjadi. Menyesal dikemudian tak ada artinya. Yang penting adalah pemikiran untuk selanjutnya, dan akibat kesalahan yang kau perbuat hendaknya menjadi cambuk untukmu dalam menunaikan tugasmu sebagai seorang ksatria. Ketahuilah, bahwa rahasia ini sesungguhnya hanya aku dan tumenggung sunata yang tahu. Kepada sunata telah ku perintahkan untuk menutup rapat akan rahasia ini, demi menjaga nama baikmu, karena noda yang kau miliki adalah noda ku pula. Gusti hamba yang pantas hamba junjung, Indra Sambada berkata dengan metu berlinang menahan keluarnya air mata, hamba menyerahkan diri, dan pidana apapun yang akan dilimpahkan akan hamba jalani dengan tulus ikhlas. Hamba tidak akan dapat tenang, sebelum menerima pidana dari Gusti hamba, ia tak dapat berkata lain daripada itu. Sedikitpun ia tak akan membantah fitnah yang amat keji, sebelum ia dapat membuktikan kebersihannya dengan menemukan ayah anak sawitri yang sebenarnya. Ia telah bertekad untuk menelan mentah. Mentah semua tuduhan keji, demi menguji ketabahan diri, serta untuk menebus noda-noda yang mengotori dirinya. Cukup, cukup, Seng Senopati memotong pembicaraan Indra Sambakla, kini aku tahu bahwa kau telah mengakui kesalahanmu dengan ketulusan hatimu dan penuh penyesalan. Sedikitpun aku tidak ada niat untuk menjatuhkan pidana kepadamu. Hanya permintaanku, ketiga alohan yang telah kau lakukan tak terulang lagi. Dengan menyembah dan mencium lututnya Seng Senopati, Indra Sambada berkata, Budi kebaikan Gusti hamba yang tak ternilai, hamba tidak akan mampu membalasnya. Kini perkenankan hamba mengundurkan diri serta sembah hamba mohon disampaikan Gusti Ayu. Indra Sambada segera bangkit dan meninggalkan istana Senopaten. Di kala itu telah menjelang fajar. Awan gelap yang menggantung daangkasa kini telah tak nampak lagi, kiranya angin menyapu bersih, hingga langit kelihatan biru cerah penuh dengan bintang-bintang yang bergemerlapan. Sampai di rumah Indra segera masuk di kamar tidurnya lah merebahkan diri, tetapi sedikitpun rasa kantuknya tidak ada. Ia duduk kembali untuk kemudian bersemadi, mobon ampun kepada Seng Maha Agung. Tetapi wajah Nyilurah Somat masih selalu nampak mengganggunya dalam ia bersemadi. Terkenanglah ia kembali akan ketulusan budi Nyilurah Somat pada waktu yang lampau. Berulang-ulang surat wasiat itu dibacanya. Ya aku pun sesungguhnya menghormati kau. Akan tetapi, mengapa kau demikian kejam? Terhadapku, bisik suara hatinya. Akan tetapi, untuk menghilangkan rasa kebaikan budinya, ternyata tak mudah sebagaimana ia kehendaki. Andaikan aku tak menetap di rumah Kilurah Somat malapetaka ini tentu tak akan terjadi pikirannya. Dan kemudian dengan pelan ia mengucapkan doa untuknya, Semoga Dewata Yang Maha Agung mengampuni dosa dan kesusatanmu, pada dirinya sendiri ia berjanji, bahwa ia akan menutup rapat rahasia ini, walaupun ia harus mengorbankan nama baiknya. Dan ia pun harus pula dapat menemukan ayah anak sawitri yang sebenarnya. Akan tetapi bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengiasyafkan serta membimbingnya ke arah yang benar, demi kelangsungan hidup dan nasib anak malang yang kini dituduhkan sebagai anaknya sendiri itu. Suara ayam jantan sajub-sajub terdengar sawit-menaut dari jauh yang kemudian lebih jelas terdengar karena diikuti oleh suara ayam-ayam jantan yang berada di sekitar kediamannya, suatu tanda bahwa sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Hari berganti siang, dan siang telah berganti malam. Indra Sambada masih saja tenggelam dalam lamunannya. Satu hari tadi hidangan makanan yang disediakan untuknya, sedikit pun tidak dijamah. Pesan ayah dan guru pendetanya kini mengumandang kembali dalam lamunannya wahai lendra. Keluhuran manusia ditentukan oleh budi pekerti dan perbuatannya, bukan karena daerah keturunan ataupun pangkat yang dipangkunya. Sungguhpun perbuatan manusia selalu ada hilafnya karena memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi tiap kekilafan hendaknya cepat disadari dan segera diimbangi dengan perbuatan-perbuatan amal kebajikan, sebagaimana kau pelajari dalam kitab niti. Getaran suara dalam lamunan itu merupakan pelita dalam kegelapan. Segera indra Sambada sadar kembali. Dengan ketetapan hati ia berniat akan meninggalkan sementara, segala kemewahan dan kenikmatan hidupnya untuk mengembara menyebar amal kebajikan serta mencari tambahan ilmu. Serta untuk mencari jejak siapa pembunuh keluarga kilurah somat dan yang telah menfitnahnya. Dengan tidak ragu-ragu lagi ia menulis sepucuk surat tertuju kepada Seng Senopati Gusti Haria Banendra, yang isinya, ia mohon untuk diperkenankan menanggalkan pangkat tamtamanya, dan akan mengembara selama tiga tahun sebagai penebus dosa yang telah diperbuatnya, pula untuk mencari ilmu yang satu lebih mendalam. Sebagai penutup kata ia monon doa restu dari beliau dan segenap riagung kerajaan, dengan berjanji akan tetap menjunjung tinggi janji pastinya, panca setia tamtama, sebagai seorang tamtama kerajaan. Kelak apabila diijankan ia akan kembali dalam pangkat dan kedudukannya. Surat yang telah ditutup rapat segera diberikan pada lurah tamtama sampar, seorang kepala penjaga senopatan kediamannya, yang menjadi kepercayaannya, dengan pesan agar besok setelah fajar mereka disampaikan pada alamatnya. Lurah tamtama sampar berbadan tegap serta berwajah tampan. Ia adalah seorang pendiam dan amat rajin dalam melakukan tugasnya. Karena jasa-jasanya dan selalu menunjukkan kesetiaannya, ia diangkat sebagai kepala pengawal senopatan serta merangkap sebagai pembantu pribadi Indra Sambada, dengan pangkap lurah tamtama. Untuk tidak mencurigakan ia meninggalkan tempat kediamannya pada malam itu dengan berkuda. Ia berpakaian ringkas sederhana dengan membawa uang mas dinar dan berlian milik seni iri sekantong penuh, untuk akan dibagikan kepada rakyat miskin yang dijumpainya dalam pengembaraan. Keris pusakannya tidak ketinggalan pula diselipkan di pinggang kiri. Di timur sejauh mata memandang, matahari mulai terbit menancarkan sinar emasnya dengan warna kemerah-merahan. Tanda fajar pagi telah menyingsing. Suara burung-burung berkicau di dahan pohon yang rindang terdengar sebagai irama alam. Angin basah meniup telan, membuat hawa sejuk segar. Pepatah mengatakan, seribu pujangga tak akan mampu melukiskan dengan sempurna keindahan alam di waktu fajar. Padahal ini hanya merupakan debu percikan daripada kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Indra Sambadat turun dari kudanya dan menambatkan kudanya di pohon yang berada di tepi jalan. Ia duduk di tanah rumput dan bersandar pada pohon munggur yang rindang, untuk melepaskan lelahnya. Semalam suntuk ia berkuda mengikuti lereng-lereng pegunungan kendeng, dan kini ia telah sampai di kaki gunung pandan, di ujung desa Rengga. Tidak ingat lagi berapa desa ia telah melaluinya. Belum juga ia sempat mengatur nafas untuk bersemadi, tiba-tiba dari jauh sayup-sayup terdengar suara orang bersenandung merdu sekali. Sungguh pun suara hanya terdengar samar-samar, namun kata demi kata dalam rangkaian tembang itu terdengar jelas sekali. Dapat diperkirakan bahwa orang bersenandung itu tentu mempunyai kesaktian ilmu yang tinggi dalam mengirimkan suara dari jarak jauh. Semakin lama suara itu terdengar semakin mendekat, dan lebih jelas lagi. Lelahnya lenyap seketika, karena pusat perhatian indera kini diarahkan ke suara lagu tembang mijil, ialah lagu nyanyian rakyat jelata yang datang dari kejauhan tadi. Dengan jelas ia mendengar bahwa rangkaian kata-kata sederhana dalam tembang mijil itu, merupakan sindiran langsung baginya. Peristiwa yang sedang dialaminya, diuraikan lewat dendang yang merdu itu. Pada lagu bait ketiga, baru ia mengetahui bahwa asal suara adalah dari orang yang berada di dalam gerobak pedati, yang kini sulang berjalan pelan menuju ke arahnya. Di tengah-tengah suara orang yang sedang bersenandung, terdengar pula suara anak kecil yang sedang mengemudikan sepasang sapi yang menarik pedati itu. Ja-jak-jak-jak, er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er. Dan sebentar-sebentar diselingi suara cambuk yang diayunkan dengan tangkasnya, tar-tar-gerobak pedati berjalan terus menuju ke arahnya, dan kini jarak daripadanya tinggal kurang lebih 50-50 indak lagi. Suara orang yang bersenandung masih tetap mengalun dan kini tiba pada bait keempat. Tergeraklah hatinya ia ingin tahu orang yang sedang berdendang dalam gerobak pedati itu, Indra Sambada segera bangkit berdiri untuk memperhentikan jalannya gerobak pedati. Bapak yang berada di dalam gerobak, sudilah kiranya memberhentikan gerobakmu sebentar. Saya ingin turut menumpang dalam gerobakmu. Silahkan jika mau. Saya tidak berkeberatan, demikian jawaban orang dari dalam pedati dengan singkatnya. Tolonglah tunggu sebentar pak saya akan melepaskan tambatan kodaku lebih dahulu. Gerobak pedati berhenti, dan Indra segera melepaskan tambatan kodanya. Ia menuntun kodanya dan untuk kemudian mengikatnya dengan talilis di belakang gerobak itu. Dengan satu lompatan Indra Sambada telah berada di dalam gerobak pedati, dan segera mengambil tempat duduk di atas jerami kering yang berserakan berada di dalam gerobak itu. Maafkan, siapakah nama bapak jika saya diperkenankan bertanya, dengan penuh kesopanan Indra Sambada mulai bicara. Nol Raden, nama saya sebenarnya tidak ada artinya, tapi orang-orang yang mengenalku. Renanamakan diriku Kiai Tunggul. Jawab Kiai Tunggul dengan tenangnya. Bapak Kiai Tunggul. Indra mengulangi kata-kata itu, maafkan saja yang sangat bokoh itu, Pak Kiai. Nama bapak Kiai telah teiah terkenal luas, dan saya telah pernah pula mendengar nama kebesaran bapak Kiai dari Kang Mas Sunata, tetapi karena belum pernah berjumpa sendiri, maka maafkanlah atas kekilafan saya ini. Indra Sambada berkata sambil menundukan mukanya sebagaimana lazimnya seorang muda menghormati orang tua. Ah, Raden tidak perlu menghormat saya secara demikian. Bahkan seharusnya sayalah yang harus menghormati Raden, karena berpangkat tinggi. Sebutlah saja untuk seterusnya bapak saja, tak usah memakai sebutan-sebutan lain, Kiai Tunggul memotong. Jika demikian sebaiknya bapak memanggil saja cukup dengan anak Indra saja, agar saya pun tidak merasa canggung karenanya. Tadi jika saya tidak salah dengan bapak bersenandung tembang mijil, yang isinya adalah merupakan sindiran langsung bagi diri saya. Dari manakah bapak mengetahui akan kisah saya yang memilukan itu titik? Oh, itu. Maafkan terlebih dahulu anak Mas, apabila anak Mas merasa tersinggung akan uran-uran saya tadi. Sebenarnya saya melihat anak Mas dari jauh sebagai orang yang sedang sedih di rundung malang, lalu saya melakukan mijil dengan hajalan yang tidak menentu arah dan artinya. Akan tetapi itu semua bukan kajal pak dari baik pertama sampai terakhir adalah sungguh-sungguh terjadi pada diriku, Indra Sambadat tak sabar menunggu pembicaraan Kiai Tunggul yang belum selesai itu dan segera memotongnya. Ah janganlah soal itu dipersoalkan anak Mas, orang hidup sebaiknya memikirkan. Kelan kejutannya, dan bukan hal-hal yang telah terjadi. Kiai Tunggul usianya mendekati 60 tahun, orangnya kurus dan tingginya sedang. Karena tidak memakai baju atas, maka kelihatan tulang-tulang iganya menonjol. Ia memakai celana hitam panjang sampai di bawah lututnya. Kain sarung yang dilipatkan di perutnya telah kemal pula ikat kepalanya hitam. Kumis dan jenggotnya putih beruban dan tumbuh jarang-jarang sekali, panjang tudak terumat sinar matanya bersih dan tajam. Kiai Tunggul terkenal sebagai dukun ahli mengobati bermacam-macam penyakit. Namanya telah tersiar luas hingga di kota kerajaan. Sering pula ia didatangkan oleh para bangsawan yang berpangkat tinggi di kerajaan untuk mengobati dan pada umumnya ia selalu berhasil dalam menunaikan amalnya. Tapi ia mempunyai sifat-sifat yang sukar dimengerti. Para bangsawan yang memberi upah padanya, banyak pula yang ditolak, tapi ada pula yang diterima dengan riang hati.